Stinger sudah selesai, semuanya sudah selesai. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak semua orang saat bos Stinger terbunuh. Bos Stinger sudah mati, Stinger akhirnya hancur dengan kematian bosnya. Setelah hari ini, Stinger Brigade, yang telah berdiri di Distrik Barat selama beberapa tahun, dihancurkan dan digantikan oleh keluarga Wang. Keluarga Wang telah bangkit. Ini akan menjadi semarak. Cek cek cek. Keluarga Wang memiliki dua prajurit raja. Distrik Barat akan hidup kembali. Kerumunan menjadi gempar. Mereka sangat terkejut dengan metode Wang Chen. Dia benar-benar tidak membiarkan satu pun hidup dan membunuh mereka semua. Cara ini cukup membuat banyak orang ketakutan. Di tengah kerumunan, beberapa orang dengan ekspresi ane diam-diam meninggalkan saat pertempuran berakhir. Orang-orang ini adalah mata-mata dari berbagai kekuatan di Distrik Barat atau tiga kekuatan besar lainnya. Mereka datang untuk mengamati kekuatan keluarga Wang dan mengamati hasil pertempuran. Sekarang setelah pertempuran selesai, mereka tentu harus menyampaikan berita itu kembali secepat mungkin. Martabat keluarga Wang tidak boleh dilanggar. Mereka yang berani menyinggung kita akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Setelah membunuh semua anggota Stinger Brigade, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin saat dia menoleh dan meneriaki semua orang di kerumunan. Kalimat ini dimaksudkan untuk disampaikan ke telinga berbagai kekuatan melalui mata-mata. Wang Chen ingin menjadikan mereka contoh. Bos, ayo kembali, kata orang gila sambil terengah-engah. Selain Wang Chen dan Zhang Hu, anggota keluarga Wang lainnya semuanya terluka. Pertempuran sengit tersebut telah menyebabkan keluarga Wang sangat menderita. Secara khusus, Mat Man memiliki hampir separuh hidupnya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Sekelompok orang saling mendukung dan meninggalkan pemandangan di depan mata semua orang, meninggalkan pemandangan yang berantakan dan berdarah. Di rumah kecil keluarga Wang, kembalinya Wang Chen secara alami menarik sorak-sorai KR dan Zilan. Siang Kian Kan juga meluangkan waktu untuk kembali ke mansion. Melihat semua orang terluka, Wang Chen menghela nafas sedikit. Dia mengeluarkan sebotol Bell Lotion, satu dari dua botol yang dimilikinya, dan menyerahkannya kepada eksentrik. Biarkan semua orang pulih dari lukanya secepat mungkin, jangan sampai kekuatan lain mengambil kesempatan untuk menyerang. Bell Lotion tidak diragukan lagi akan memainkan peran penting saat ini. He he bos, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Setengah botol yang Anda berikan kepada saya terakhir kali hampir habis dalam beberapa bulan terakhir. Orang gila meringkuk bibirnya dan tersenyum. Bell Lotion adalah hal yang baik, terutama untuk orang seperti dia. Ngomong-ngomong, bos, aku berencana untuk menerobos ke alam yang mulia setelah aku pulih dari lukaku. Sial, aku akan ditinggalkan oleh bos. Tidak, aku harus meningkatkan kekuatanku dengan sekuat tenaga. Kemudian, manusia gila sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak. Kekuatannya telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan raja setengah bela diri pun tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Ini merupakan pukulan besar baginya. Mengingat kembali ketika dia berada di sekolah Singchen, kekuatan Wang Chen lebih rendah daripada miliknya. Sekarang, dalam dua tahun, kekuatan Wang Chen telah jauh melampaui semuanya. Orang gila menderita pukulan, jadi dia secara alami harus mulai meningkatkan kekuatannya. Dia masih memiliki pil penguasa surgawi yang belum dia gunakan, dan sepertinya sudah waktunya untuk menggunakannya. Menjadi raja bela diri hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Orang jahat ini sama sekali bukan manusia. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dia? K.R. menatap Wang Chen dengan mata lebar dan mengerutkan bibir. Benar, anak ini bukan manusia. Siang Kiankan juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kecepatan peningkatan Wang Chen membuat mereka tertinggal. Kata-kata mereka membuat Wang Chen merasa malu dan dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kembali ke kota dosa kali ini, perubahan terbesar bukan hanya tampilan jalan dan perkembangan keluarga Wang, tetapi juga kekuatan semua orang di kota dosa. Sekarang, dengan bantuan buah api surga dan pil penguasa surgawi, Siang Kiankan telah memasuki jajaran prajurit terhormat tingkat kedua. Adapun K.R. dan Zilan, mereka masing-masing telah mencapai peringkat artis bela diri peringkat enam dan peringkat delapan. Dengan bantuan buah api surga, Chen Liang telah memasuki jajaran prajurit terhormat tingkat ketiga dan hanya selangkah lagi dari prajurit terhormat tingkat keempat. Selain itu, dalam tiga bulan terakhir, dibawah manajemen Siang Kiankan dan seleksi yang cermat, keluarga Wang bisa dikatakan telah merekrut banyak orang. Mereka telah merekrut beberapa anggota yang sangat baik. Pada dasarnya, mereka semua adalah anggota yang berusia di bawah 30 tahun. Di antara mereka, ada delapan prajurit terhormat peringkat menengah, enam prajurit terhormat peringkat pemula, dan empat prajurit terhormat tingkat tinggi. Sebanyak delapan belas orang. Selain seniman bela diri dan seniman bela diri sejati yang didatangkan dari luar, anggota keluarga Wang telah mencapai sekitar 30 orang. Dengan cara ini, keluarga Wang telah membentuk kekuatan yang tidak kecil. Sebuah keluarga besar mulai terbentuk. Dengan kekuatan seperti itu, di dunia luar, bisa dianggap sebagai keluarga tirani. Dalam beberapa bulan, keluarga Wang tidak lagi seperti dulu. Setelah mendapatkan Bell Lotion, Kuang Ren tidak berdiri pada upacara. Dia berteriak keras dan membawa orang-orang yang terluka untuk mengobati luka mereka. Ketika orang-orang yang terluka ini melihat patriark mereka mengeluarkan susu lonceng segera setelah dia kembali, mereka semua sepertinya telah melupakan luka mereka sendiri. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Jarang ada tuan yang begitu murah hati. Kita harus tahu bahwa Bell Lotion adalah barang yang sangat berharga. Setelah membungkuk hormat kepada Wang Chen, sekelompok orang dengan cepat mundur. Di aula, hanya tersisa siang kiankan, KR, Zilan, Zhang Hu, dan Wang Chen. Hahaha, saudaraku, lumayan. Aku sudah lebih dari sebulan tidak bertemu denganmu dan kekuatanmu meningkat pesat lagi. Setelah Kuang Ren dan yang lainnya pergi, Zhang Hu datang ke depan Wang Chen dan tertawa. Kakak juga telah meningkat pesat. Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Tampaknya dia telah menyempurnakan buah api surga, bunga pelangi, dan ramuan Raja Surgawi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memasuki jajaran Raja Bela Diri Pangkat 4 dari Raja Bela Diri Pangkat 2 hanya dalam waktu sebulan. Haha, itu semua berkatmu, kakak. Berbicara tentang kekuatannya, Zhang Hu dipenuhi dengan kegembiraan. Jika bukan karena bunga pelangi Wang Chen, dia tidak akan mencapai hasil seperti itu. Kakak, sama-sama, selama periode ini, keluarga Wang saya masih sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menjaga keluarga Wang saya. Wang Chen dengan cepat berkata. Jika bukan karena bantuan Zhang Hu selama periode ini, keluarga Wang akan berada dalam bahaya. Misalnya, jika bukan karena Zhang Hu hari ini, Kuang Ren dan yang lainnya pasti sudah tamat. Hahaha, saudaraku, sama-sama. Anda dan saya adalah satu keluarga, jangan bersikap sopan. Jika kamu mengatakan itu lagi, kakak tidak akan senang. Haha, tapi menurutku keluarga Wangmu tidak buruk. Siang Kiankan sangat bagus dan punya otak. Saya benar-benar ingin melihat sejauh mana keluarga Wang Anda dapat berkembang. Zhang Hu tertawa keras. Mendengar ini, mata Wang Chen, Siang Kiankan, dan yang lainnya berbinar. Mereka saling memandang dan Wang Chen buru-buru berkata, Jika kakak tidak keberatan, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya untuk memperkuat keluarga Wang. Keluarga Wang saya masih kekurangan beberapa tetua. Jika kakak tidak keberatan. Wang Chen berniat untuk mengikatnya. Zhang Hu bergabung dengan keluarga Wang dan membantu keluarga Wang seperti ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Wang Chen menjelaskan dengan jelas bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di masa depan dan tidak bisa tinggal di keluarga Wang sepanjang waktu. Dan meskipun Zhang Hu adalah saudaranya, dia tidak selalu bisa menjaga keluarga Wang. Jika dia menjadi seorang penatua, itu akan berbeda. Ini tentu saja membawa sedikit keegoisan Wang Chen. Lebih tua, Zhang Hu terkejut dan kemudian memandang Wang Chen dengan penuh arti. Haha, saudaraku, kamu telah memberiku masalah yang sulit. Karena itu masalahnya, aku akan mempertebal kulitku dan menerimanya. Selama kakak tidak keberatan. Zhang Hu tersenyum pahit. Di masa lalu, begitu banyak kekuatan yang mencoba mengikatnya, tetapi dia tidak setuju. Sekarang, entah kenapa, dia tidak menyukai usaha Wang Chen. Dan, apakah karena dia sangat tertarik dengan temperamen Wang Chen dan masa depan keluarga Wang? Haha, bagus. Terima kasih, kakak. Melihat Zhang Hu setuju, Wang Chen sangat gembira. Tidak hanya Wang Chen, Siang Kiankan, K.R., dan Zilan juga sangat gembira. Kali ini, keluarga Wang dapat dianggap memiliki Raja Prajurit resmi. Jika mereka mengumumkan berita ini besok, itu akan sangat efektif. Saudaraku, tapi kakak harus mengingatkanmu. Saat ini, di Distrik Barat, jalan Anda berkembang paling baik. Banyak kekuatan yang mengincar Anda dengan iri. Ketiga kekuatan tersebut saling menahan dan mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi, kekuatan lain di Distrik Barat sulit untuk mengatakannya. Membunuh Sekte Luo adalah yang paling berbahaya dan harus diwaspadai. Mungkin mereka tidak bisa bertindak gegabuh karena kekuatan yang menahan, tapi mereka pasti akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Saat ini, kekuatan kita tidak cukup kuat, jadi kita harus sangat berhati-hati. Zhang Hu telah tinggal di Kota Dosa selama beberapa tahun, jadi dia secara alami memahami situasinya. Kekuatan-kekuatan ini. Berbicara tentang ini, Wang Chen mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Mari kita berkembang dulu dan terus mencari orang-orang yang dapat diandalkan untuk memperkuat kekuatan kita. Cepat atau lambat, Distrik Barat akan menjadi milik keluarga Wang, dan bahkan seluruh Kota Dosa. Kata-kata Wang Chen bisa dikatakan sangat mendominasi. Kalimat ini membuat mata Zhang Hu berbinar. Jika Anda tidak ingin melakukannya, maka Anda harus melakukannya dengan kemampuan terbaik Anda. Ini juga tujuannya, menjadi yang terkuat di Kota Dosa. Matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Bagus. Karena kakak memiliki ambisi ini, saya punya beberapa teman baik di sini. Saya akan menghubungi mereka dalam beberapa hari ke depan dan melihat apakah saya dapat mengikat mereka. Karena dia telah menjadi anggota keluarga Wang, Zhang Hu secara alami mulai memikirkan keluarga Wang. Itu hebat. Wang Chen sangat gembira. Teman-teman Zhang Hu jelas tidak lemah, dan mereka benar-benar dapat dipercaya. Akan lebih baik jika orang-orang ini bergabung dengan mereka. Siang Kiankan juga sangat gembira. Kedatangan Zhang Hu membawa banyak manfaat bagi keluarga Wang. Saat masalah kematian Zhang Hu diselesaikan, Wang Chen mengeluarkan ratusan ribu koin emas dan ratusan inti monster yang dia peroleh dari membunuh pelindung geng naga raksasa beberapa waktu lalu dari ruang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Siang Kiankan. Ambil uang ini dan terus berkembang. Karena sengatan racun telah dilenyapkan, kami akan mengambil wilayah mereka sebanyak yang kami bisa lakukan sesuai keinginan Anda. Wang Chen yakin Siang Kiankan akan mampu menangani masalah ini dengan baik. 382 Sekarang sekte Stinger telah dihancurkan, wilayah mereka adalah dua jalan yang dekat dengan keluarga Wang. Keluarga Wang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wilayah mereka. Pada saat yang sama, dengan tampilan kekuatan saat ini, dia percaya bahwa lebih banyak orang akan mengakui kekuatan keluarga Wang, dan lebih banyak orang akan bergabung dengan keluarga Wang. Dengan cara ini, ini adalah waktu terbaik bagi keluarga Wang untuk tumbuh lebih kuat. Siang Kiankan tidak berdiri pada upacara dengan uang dan inti iblis yang dikeluarkan Wang Chen. Haha, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Dengan uang ini, Siang Kiankan bisa mulai menunjukkan kekuatannya lagi. Tiga bulan ini adalah tiga bulan paling bahagia dalam hidupnya. Meski sibuk, melihat koin emas berkilau setiap hari membuatnya merasa senang. Mem, aku masih harus bergantung pada kalian untuk jangka waktu ini. Masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Wang Chen mengerutkan kening sambil menunggu Siang Kiankan menyimpan uangnya. Bajingan, urusan apa lagi yang kamu punya? KR bingung saat mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresinya. Yang lainnya juga sama. Wang Chen baru saja kembali. Apakah dia akan pergi lagi? Ini adalah waktu terbaik untuk perkembangan keluarga Wang. Itu juga merupakan saat yang paling penting. Jika Wang Chen bisa bertahan, efeknya akan terlihat dengan sendirinya. Tanah tengah telah muncul di Brambless Ridge. Saya berencana untuk pergi dan melihatnya. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun dan memberi tahu mereka tentang negeri tengah. Hai. Kali ini, mata semua orang melebar dan mereka menghirup udara dingin. Tanah tengah. Bajingan, kamu, bagaimana kamu tahu? KR bertanya dengan tidak percaya. Tanah tengah. Ini adalah tanah tengah, tempat yang bisa membuat banyak orang menjadi gila. Jarang terlihat dalam seratus tahun. Setiap kali muncul, itu akan menggemparkan dunia. Tidak ada yang menyangka hal itu akan muncul lagi. Dalam sepuluh hari, tanah tengah akan muncul. Semua sekte dan kekuatan di garis perbatasan utara telah berkumpul di punggung bukit Brambless. Wang Chen melanjutkan. Tidakkah berbahaya jika kamu pergi? Siang Kiankan mengerutkan kening dan bertanya. Saudaraku, apakah kamu benar-benar akan memperjuangkannya? Sekte dan kekuatan itu adalah, Zhang Hu juga khawatir. Begitu abad pertengahan dibuka, para ahli dari seluruh dunia akan berkumpul. Meskipun kekuatan Wang Chen saat ini tidak buruk, dia masih terlalu lemah di depan sekte-sekte ini. Belum lagi Wang Chen, bahkan kekuatan Zhang Hu sebagai Raja Beladiri peringkat 4 tidak ada apa-apanya di tempat itu. Lagipula, sekte-sekte besar itu dengan santainya bisa mengirim beberapa orang dengan kekuatan King Warriors. Pergi, kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Di satu sisi, saya kembali untuk melihat bagaimana perkembangan keluarga Wang. Di sisi lain, saya berencana memanfaatkan 10 hari ini untuk pergi ke arena dan mengkonsolidasikan kekuatan saya. Setelah itu, saya akan menuju ke pegunungan Brambles, kata Wang Chen. Kemudian, dia memandang Zhang Hu dan bertanya, Kakak, apakah kamu ingin ikut? Aku tidak akan pergi. Ketika tanah kuno tengah terbuka, para ahli dari seluruh penjuru akan berkumpul. Tidak ada gunanya bahkan jika aku pergi dan melihatnya. Saya akan tinggal di sini untuk mengawasi keluarga Wang, jangan sampai vaksin lain mengambil tindakan. Zhang Hu berkata sambil tersenyum pahit. Jika dia bukan anggota keluarga Wang, dia pasti berencana untuk pergi dan melihatnya. Meski peluangnya tidak besar, tapi itu bagus untuk memperluas wawasannya. Namun, situasi keluarga Wang tidak begitu baik. Dia harus tinggal di sini untuk mengawasi semuanya. Oleh karena itu, dia menyerap pada gagasan untuk pergi. Wang Chen bisa pergi sendiri. Bajingan, kamu ingin pergi ke arena? KR menatap Wang Chen dan bertanya. Arena gulat kota dosa terkenal di seluruh perbatasan utara. Setiap hari, akan ada adegan berdarah, dan banyak nyawa yang hilang. Ini pasti bisa disebut neraka. Itu sangat berbahaya. Apakah dia benar-benar berniat pergi? Pergi. Arena adalah tempat terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Karena kakak tidak pergi, maka aku harus merepotkan kakak untuk mengurus keluarga Wang. Wang Chen menghela nafas. Hehe nak, aku akan ikut denganmu ke arena. Siapa tahu kita bisa mendapat uang. Adapun siang kiankan, matanya bersinar karena kegembiraan ketika mendengar bahwa Wang Chen akan pergi ke arena. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang baik dan dapat melihat koin emas yang tak terhitung jumlahnya menari di depannya. Kemudian, setelah beberapa diskusi, masalah tersebut diselesaikan. Wang Chen akan pergi ke abad pertengahan sendirian, dan yang lainnya akan tinggal di keluarga Wang untuk menjaga tempat itu. Setelah berdiskusi, Wang Chen tidak beristirahat lama. Dia menuju ke arena, KR, Zilan, dan siang kiankan mengikutinya dengan penuh minat. Adapun Zhang Hu, dia tetap tinggal untuk mengurus keluarga Wang. Saat Wang Chen meninggalkan keluarga Wang dan menuju ke arena, wilayah barat sudah gempar. Semua kekuatan besar terkejut ketika mendengar berita bahwa Stinger Brigade telah dimusnahkan oleh keluarga Wang. Kekuatan keluarga Wang yang tidak mencolok ini, yang baru berdiri selama tiga bulan, telah melampaui ekspektasi semua orang. Kini, mereka sebenarnya telah menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah barat. Bos, Stinger Brigade telah dimusnahkan. Kita sekarang, di aula grup Serigala Darah, yang menduduki peringkat kelima di wilayah barat, beberapa orang yang bertanggung jawab atas grup Serigala Darah telah berkumpul. Keluarga Wang, saya tidak menyangka keluarga Wang memiliki dua prajurit raja. Zhang Hu, pria terkutuk itu, bagaimana dia bisa bergabung dengan keluarga Wang? Dia menolak undangan kami untuk bergabung dengan Blood Wolf Group. Bos, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Sial, bos, menurutku kita harus menyelesaikannya sekarang. Bukankah ini hanya keluarga kecil Wang? Stinger Brigade dimusnahkan karena mereka tidak cukup kuat. Sekarang keluarga Wang dan Stinger Brigade telah menderita banyak korban, inilah kesempatan terbaik kita. Di bawah, pemimpin utama dari lima atau enam resimen Serigala Darah berteriak pada saat ini, dan suara diskusi terus berlanjut. Tunggu, Huff, kekuatan lain pasti sedang mengincar kita dengan iri. Kita tidak seharusnya menjadi orang pertama yang menonjol. Sekte pembunuh Luo memiliki ambisi dan telah lama ingin menyatukan wilayah barat. Saat ini, mereka akan senang melihat kami bertarung sampai mati dengan kekuatan lain dan kemudian menjaga kami satu per satu. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan seperti itu. Sekarang keluarga Wang memiliki dua prajurit raja, jika kita ingin menjatuhkan mereka, kerugian kita tidak akan sedikit. Masih ada orang-orang dari fraksi bayangan yang memandang kami dengan iri. Mari kita terus menunggu. Akhirnya, duduk di atas, seorang pria parubaya berusia empat puluhan berkata dengan suara yang dalam. Wilayah barat, di dalam sekte pembunuh Luo. Bos, keluarga Wang memusnahkan Stinger Brigade. Haruskah kita mengambil tindakan? Jangan terburu-buru, he he, mari kita lihat bagaimana keadaan pasukan lainnya. Dua prajurit raja dari keluarga kecil Wang bukanlah ancaman bagi kami. Memusnahkan mereka hanyalah masalah waktu saja. Sekarang abad pertengahan akan segera terbuka, jangan fokus pada sisi ini. Kami tidak boleh membuat kesalahan apapun dalam apa yang mereka katakan kepada kami, jika tidak, kami tidak akan mampu menanggung akibatnya. Pada saat ini, di wilayah barat, semua kekuatan membicarakan tentang keluarga Wang. Mereka semua bersekongkol satu sama lain, memandang keluarga Wang dengan iri. Tidak hanya semua kekuatan di wilayah barat, pada saat yang sama, di dalam kota dosa, tiga kekuatan besar juga dikejutkan oleh masalah ini. Mereka tidak terkejut karena keluarga Wang, kekuatan yang sedang bangkit, telah memusnahkan Stinger Brigade. Itu karena tuan dari keluarga Wang. Tuan dari keluarga Wang ini, yang muncul pertama kali, sebenarnya masih sangat muda. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun, namun dia mampu mencapai kekuatan seorang raja prajurit. Ini sungguh menakutkan, inilah yang mereka perhatikan. Dengan kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda, mereka tahu betul apa artinya. Itu berarti selama mereka punya cukup waktu, perkembangan masa depan Wang Chen tidak dapat diprediksi. Masa depan perkembangan keluarga Wang tidak dapat diprediksi. Di wilayah utara Geng Naga Banjir Raksasa, pelindung besar Geng Naga Banjir Raksasa melihat ke beberapa pelindung di sampingnya. Keluarga Wang. Hanya sebuah keluarga kecil. Mereka hanya menempati satu dari lima puluh jalan di wilayah barat. Tempatnya kecil, seukuran sebutir beras, tidak ada yang perlu ditakutkan. Di sisi lain, Wang Chen tampak seperti pria baik. Kirim seseorang untuk menghubungi mereka. Akan lebih baik jika kita bisa mengikat mereka. Jika kita tidak bisa mengikat mereka. Bunuh saja mereka. Kita tidak perlu melakukannya sendiri. Biarkan orang-orang itu melakukannya. Di wilayah barat Blut Union. Di Aula Blut Union, seorang pria parubaya berjubah merah memiliki senyuman yang menarik di wajahnya. Wang Chen. Menarik. Dia sebenarnya sangat kuat. Bakatnya memang luar biasa. Menarik. Sepertinya situasi di wilayah barat akan berubah. Keluarga Wang. Sepertinya segala sesuatunya akan berkembang dengan sangat cepat. Seseorang menjadi cemas. Haha. Sepertinya rencana mereka akan terganggu oleh kemunculan keluarga Wang. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia berkata kepada beberapa pria parubaya di sampingnya, hubungi keluarga Wang dan ikat mereka. Sekalipun kita tidak bisa mengikat mereka, kita harus berhubungan baik dengan mereka. Jangan biarkan mereka terlalu dekat dengan geng naga banjir raksasa atau keluarga api hitam. Jika perlu, kita bisa menekannya. Saat ini, keluarga api hitam di wilayah timur juga sedang mendiskusikan masalah Wang Chen. Bagaimanapun, kemunculan Wang Chen dan kebangkitan keluarga Wang telah membawa pengaruh yang terlalu besar. Di aula, tiga pria parubaya berkumpul dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Pada saat ini, seorang pria buru-buru masuk. Tuan, Wang Chen telah datang ke arena kita. Sepertinya dia akan berpartisipasi dalam duel. Duel. Mendengar kata-kata pemuda itu, pria parubaya yang dipanggil guru itu sedikit terkejut. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman. Menarik, kekuatan lain juga harus tahu tentang ini, kan? Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Wang Chen ini. Saat kekuatan utama sedang mendiskusikan tentang kemunculan Wang Chen, orang yang terlibat, Wang Chen, sudah berdiri di tengah arena di pusat kota Sin. Ini adalah tempat paling terkenal di Sin City. Itu juga merupakan tempat paling berdarah dan kejam di Sin City. Arena Sin City adalah tempat yang dioperasikan bersama oleh tiga kekuatan besar di Sin City. Luasnya sangat besar, setidaknya puluhan ribu meter persegi. Itu bisa menampung hampir 10 ribu orang yang menonton pada waktu yang sama. Di sini, pertempuran dan pembantaian paling berdarah terjadi setiap hari. Dalam setiap duel pasti ada nyawa yang hilang. Hanya dengan begitu semuanya akan berakhir. Arena tersebut juga merupakan tempat paling ramai di Sin City. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di langit. Di dalam arena, terdengar keriuhan suara saat pertarungan demi pertarungan berlanjut. Berat, sepertinya banyak orang yang kurang beruntung kali ini. Haha, artis bela diri terhormat peringkat 5, sial. Kamu akan menyebabkan banyak orang mati. Haha, ini adalah kesempatan besar. Aku-aku akan bergegas dan memasang taruhanku. Perkembangan keluarga uang kami bergantung padamu. Siang Kiankan tertawa terbahak-bahak saat memikirkan tentang kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen selama tes pendaftaran. 383 Di arena, Wang Chen diam-diam menunggu pertandingannya dimulai. Hanya ada tiga pertandingan lagi sebelum gilirannya tiba. Di bawah, pertempuran sengit masih berlangsung dan sangat berdarah. Itu adalah pertarungan antara dua prajurit terhormat tingkat tinggi. Di tribun penonton terjadi keributan dan sangat meriah. Di arena, pertarungan dibagi menjadi banyak kelompok dan hanya mereka yang setidaknya merupakan seniman bela diri yang bisa masuk. Mereka adalah kelompok seniman bela diri tingkat pemula, kelompok seniman bela diri tingkat menengah, kelompok seniman bela diri tingkat tinggi, kelompok seniman bela diri tingkat pemula, kelompok seniman bela diri tingkat menengah, kelompok seniman bela diri tingkat tinggi, dan kelompok raja prajurit. Ada total sembilan kelompok pertempuran reguler. Tingkat tantangan ini adalah yang paling umum, dan juga paling sederhana. Tentu saja, ada juga kelompok pertarungan khusus. Ada total tiga kelompok pertempuran, level artis bela diri, prajurit terhormat, dan prajurit raja. Ketiga kelompok pertempuran ini jauh lebih sulit. Misalnya, tantangan prajurit terhormat terbuka untuk semua prajurit terhormat, dari prajurit terhormat tahap pertama hingga prajurit terhormat tahap ke-9, dan bahkan prajurit setengah raja pun dapat berpartisipasi. Tingkat pertempuran ini jauh lebih sulit tetapi begitu seseorang menang, imbalannya juga sangat mengesankan. Terlebih lagi, ini adalah seri pertarungan paling intens dan seru. Kali ini, Wang Chen mendaftar untuk tantangan jenis ini, tantangan prajurit terhormat. Di kursinya, Wang Chen menunggu dengan tenang saat Yuan dalam tubuhnya mengalir perlahan. Dia menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik dan bersiap untuk rangkaian pertempuran berikutnya. Adapun siang kiankan, dia sudah kabur untuk memasang taruhannya. Di arena, yang paling seru adalah duel. Tentu saja, bagian yang paling menarik adalah hasil pertarungannya. Ini karena setiap pertarungan memiliki tingkat pembayaran tertentu dan setiap pertarungan dapat dipertaruhkan. Siang kiankan pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang seperti itu, terutama karena dia tahu kekuatan Wang Chen. Hahaha, bocah? Aku bertaruh seratus ribu koin emas untukmu, total tiga ratus ribu koin emas untukmu. Kamu harus bekerja keras. Setelah beberapa saat, siang kiankan berlari kembali ke sisi Wang Chen dan tertawa. Taruhan maksimum untuk setiap duel adalah seratus ribu koin emas, jadi siang kiankan bertaruh dalam jumlah terbesar. Pada saat yang sama, dia menggunakan nama KR dan Zilan untuk bertaruh masing-masing seratus ribu koin emas. Totalnya tiga ratus ribu. Apa kemungkinannya? Seberapa kuat lawannya? Ketertarikan KR terguncang saat dia buru-buru bertanya. Bukan masalah besar, lawannya adalah prajurit mulia tahap ke-delapan. Haha, tidak bisakah anak ini menghadapinya dengan satu tangan? Hehe, sepertinya para bangkir itu belum menerima kabar tepat waktu dan tidak tahu seberapa kuat anak ini. Peluangnya sebenarnya 1,2,2 untuk anak ini dan 1,0,6 untuk yang mulia tahap ke-delapan. Cek cek cek, kita akan menghasilkan banyak uang kali ini. Siang kiankan bahkan lebih bersemangat saat mengatakan ini. Jelas sekali, ini adalah peluang dan cara terbaik untuk menghasilkan uang. Jika Wang Chen sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, tidak akan mudah mendapatkan uang dalam duel berikutnya. Memikirkannya, Wang Chen membunuh Stinger saat dia kembali ke kota nefas dan bergegas ke sini. Wajar jika para bangkir tidak menerima kabar tersebut tepat waktu. Melihat ekspresi gembira siang kiankan dan ke-er, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang ini mengabaikan mereka, Wang Chen diam-diam menunggu duelnya dimulai. Di arena, tiga duel berakhir dengan cepat, dan dalam sekejap, giliran Wang Chen. Nak, bunuh dengan baik. Anda tidak bisa kehilangan uang ini. Bajingan, kamu bisa melakukannya. Melihat Wang Chen bangkit dan berjalan menuju arena, siang kiankan dan ke-er dengan cepat menyemangatinya. Di arena, Wang Chen berdiri diam di sana. Karena, segera, lawannya muncul di depan Wang Chen di tengah sorak-sorai. Prajurit yang mulia tahap ke-8, berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Prajurit yang mulia tahap ke-8 pada usia ini tidaklah buruk. Hahaha, harimau raksasa, pisahkan anak itu. Harimau raksasa, bunuh dia. Menyusul kemunculan keduanya, tribun penonton pun langsung ramai. Ribuan bahkan puluhan ribu orang bersorak bersama, dan suaranya seperti guntur, gelombang demi gelombang. Tampaknya berita kembalinya Wang Chen dan pemusnahan tim Stinger oleh Wang Chen belum sampai ke telinga orang-orang ini. Di mata mereka, bagaimana mungkin yang mulia Orde ke-5 seperti Wang Chen bisa menandingi harimau raksasa. Dia hanya mencari kematian. Dia sebenarnya mendaftar untuk tantangan tahap yang mulia prajurit. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Nak, yang mulia Orde ke-5, tinggalkan kata-kata terakhirmu. Yang mulia Orde ke-8 yang disebut harimau raksasa memandang Wang Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Baginya, artis bela diri Orde ke-5 hanyalah seukuran semut di depannya. Kata-kata terakhir, kau lah yang harus tinggal. Wang Chen mendengus dingin, lalu mengayunkan pedang besar api merah miliknya. Hentikan omong kosong itu, bertarunglah. Huff, karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Pria itu menggerakkan tulang keringnya dan mendengus acuh-ta'acuh. Pertarungan akan segera dimulai, dan penonton menjadi gempar. Di kota dosa, darah selalu mampu menyulut gairah setiap orang. Hahaha, bocah cilik, yang mulia Orde ke-5 berani menantang di sini. Aku yakin bocah ini tidak akan mampu mengambil satu gerakan pun dari Harimau Raksasa. Benar, Harimau Raksasa adalah elit di antara yang mulia Orde ke-8. Bocah ini pasti sudah mati. Hahaha, Harimau Raksasa, pisahkan dia, pisahkan dia. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa cibiran dan ejekan dari penonton, menyebabkan senyum Wang Chen semakin dalam. Seolah-olah dia telah kembali ke masa-masa di kota King Feng. Saat itu, bukankah dia menghabiskan hari-harinya dengan diejek dan diejek? Sekarang, dua tahun telah berlalu, dan dia bukan lagi pemuda seperti dulu. Ejekan ini tidak akan mempengaruhi Wang Chen sama sekali. Melihat orang-orang ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Nama keluarga Wang akan mengguncang kota dosa saat ini. Dia akan mengumumkan kebangkitan keluarga Wang. Karena itu yang terjadi, dia akan menampilkan kekuatan keluarga Wang di arena ini. Tebasan Gelombang Besar Memikirkan hal ini, Wang Chen menerobos delapan gerbang tersembunyi dalam-dalam sekejap dan langsung menampilkan tebasan gelombang 30 berlapis ke arah lawannya. Dengan satu tebasan, bayangan pedang menutupi langit, dan bumi menjadi gelap. Itu sangat menakutkan. Saat seorang ahli bergerak, akan jelas apakah ada atau tidak. Menyusul munculnya tebasan tersebut, kebisingan dan ejekan dari penonton langsung berhenti. Kekuatan tebasan ini, membuat semua orang merinding. Di bawah tebasan ini, angin dan awan berubah warna. Di bawah, ekspresi santai di wajah harimau raksasa itu berubah drastis. Dengan sedikit panik, dia buru-buru mundur. Meremehkan lawannya telah menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya kali ini. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Wang Chen mendengus dingin, dan bila pedangnya melebar hingga lebih dari 100 kaki panjangnya, seolah kokoh. Harimau raksasa terlalu meremehkannya, itulah sebabnya dia menjadi bingung. Wang Chen ingin menggunakan tebasan ini untuk membangun kekuatannya dan memberitahu semua orang, dan semua orang yang meremehkannya, apa konsekuensi meremehkannya. Gemuruh. Pedang api merah menebas, membawa hembusan angin yang terdengar seperti gemuruh dewa petir dan awaman harimau. Mati. Setelah raungan ini, pedang api merah menghantam senjata harimau raksasa. Di tengah raungan, senjata macan raksasa hancur, dan kemudian terdengar suara menusuk yang tumpul. Darah berceceran, dan daging cincang berterbangan ke mana-mana. Seluruh arena sunyi, dan mata semua orang melebar saat mereka melihat ke arah pemuda yang perlahan-lahan menyingkirkan pedang api merah. Dia, sebenarnya, membunuh artis bela diri terhormat peringkat delapan dengan satu tebasan. Pada saat ini, seluruh arena sunyi senyap, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Mereka telah melihat banyak kejadian pembunuhan instan di sini, tapi hal itu belum pernah membuat mereka begitu terkejut. Belum pernah hal itu membuat mereka merasa ketakutan seperti itu. Di bawah tebasan itu, seolah-olah hati mereka ditarik ke bawah. Artis bela diri terhormat peringkat lima langsung membunuh artis bela diri terhormat peringkat delapan. Tidak ada yang akan mempercayai ini. Sekalipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat menerimanya. Mereka menggelengkan kepala dengan keras dan melebarkan mata untuk melihat apakah mereka sedang bermimpi. Ya Tuhan, dia jelas bukan artis bela diri terhormat peringkat lima. Sial, aku bertaruh sepuluh ribu koin emas untuk kemenangan harimau raksasa. B asteris jingan, aku bertaruh dua puluh ribu koin emas. Mesum, orang ini, arena sialan, mereka pasti telah melakukan kesalahan. Apakah dia benar-benar artis bela diri terhormat peringkat lima? Setelah hening, setelah memastikan bahwa mereka tidak salah melihat, seluruh arena mulai berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa. Seluruh tribun penonton berantakan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang bertaruh besar pada harimau raksasa di pertandingan ini, tapi sekarang, melihat pemuda dengan pedang di punggungnya perlahan mundur, semua orang menjadi gila. Dari mana datangnya orang cabul ini? Memikirkan tentang tebasan yang diderita harimau raksasa tadi, orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika tebasan itu mengenai mereka, tidak ada yang berani membayangkan apa yang akan terjadi. Setidaknya, bahkan artis bela diri terhormat peringkat sembilan tidak akan berani melakukan tebasan itu dengan gegabuh. He he, Wang Chen, menarik, dia sangat kuat. N, artis bela diri terhormat peringkat lima, kekuatan ini benar-benar menyimpang. Itu adalah teknik bela diri terhormat tingkat bumi. Sangat kuat. Mari kita lihat apa lagi yang bisa dia lakukan selanjutnya. Di tribun penonton, beberapa orang dari keluarga Black Flame saling memandang dan dipenuhi dengan emosi. Wang Chen, menarik, yuk kita lihat kejutan apa lagi yang akan kamu hadirkan selanjutnya. Pria parubaya dari Blood Union bergumam pada dirinya sendiri di kamar pribadi. Wang Chen, di kamar pribadi geng nagar raksasa, mata pria parubaya itu berkilat dingin saat dia melihat punggung Wang Chen. Pandangannya terus berubah. Jika dia tunduk padaku, biarlah. Kalau tidak, dia harus dibunuh. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen memicu gelombang kecil di antara orang-orang ini. Kembali ke tempat peristirahatan, siang kiankan segera mendatanginya. Wahaha, nak, kerja bagus, hahaha, 660 ribu koin emas. Haha, kami memenangkan 660 ribu koin emas. Di pertandingan berikutnya, lawanmu adalah artis bela diri terhormat peringkat sembilan, hati-hati. Aku akan bertaruh sekarang, haha. Dengan itu, siang kiankan berlari ke belakang dengan tidak sabar, jelas untuk melaksanakan rencananya menghasilkan uang. Adapun KR dan Zilan, mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Hanya orang cabul ini yang bisa langsung membunuh artis bela diri terhormat peringkat 8. Dibandingkan beberapa bulan yang lalu, orang ini menjadi lebih kuat. Apakah dia manusia? Peningkatan dan kecepatan kultivasi seperti ini sangat sulit diterima. Dua tahun lalu, pemuda ini lebih rendah dari mereka, tapi sekarang. Peningkatan kekuatan semacam ini membuat orang merasa seperti berada dalam mimpi atau mimpi. 384. Dalam tiga pertandingan berikutnya, Wang Chen menghadapi tiga yang mulia peringkat sembilan. Dia tidak mengaktifkan bakat garis keturunannya sama sekali dan mengandalkan delapan gerbang tersembunyi batin untuk menghadapinya. Proses pertempurannya pun dinilai tidak sulit. Sekarang dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Dengan peningkatan kekuatan seperti itu, Wang Chen sudah memiliki kualifikasi untuk menantang yang mulia peringkat ke sembilan. Ditambah dengan teknik bela diri yang kuat dan teror seni rahasia Kaisar Naga, Wang Chen sudah cukup untuk mengalahkan orang-orang ini. Kita harus tahu bahwa tidak semua orang bisa memiliki teknik bela diri tingkat bumi. Kekuatan teknik bela diri tingkat bumi ini tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Mereka bisa memainkan peran yang sangat-sangat besar dalam meningkatkan kekuatan dan kekuatan seseorang. Selain itu, tidak semua orang dapat memiliki teknik kultivasi yang tiada taranya atau panduan rahasia penempaan tubuh yang tiada taraf. Sekarang Wang Chen mengandalkan kekuatan fisik peringkat 5, dia bisa memolah seni rahasia Kaisar Naga hingga kekuatan teknik budidaya tingkat surga. Teknik budidaya seperti itu adalah yang terbaik bahkan di seluruh benua. Ada juga bantuan manual bodi tempering yang tidak memiliki peringkat dan star bodi tempering. Dengan teknik bela diri dan teknik budidaya yang kuat ini, sudah cukup baginya untuk melompati peringkat dan menantang. Dalam tiga pertandingan, Siang Kiankan secara alami mendapat banyak uang. Jutaan koin emas di rekeningnya membuatnya tersenyum lebar. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menatap Wang Chen dengan tatapan sedih dan menceramahinya dengan kejam, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan seharusnya menahan diri. Dengan cara ini, peluangnya akan lebih tinggi. Ini membuat Wang Chen terdiam. Oksesi dan pengejaran uang Siang Kiankan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dalam satu hari, empat pertandingan, dia membunuh tiga yang mulia peringkat sembilan dan langsung membunuh yang mulia peringkat delapan, menyebabkan semua orang di arena tercengang. Kebangkitan Wang Chen yang kuat membuat orang-orang ini tidak percaya. Tentu saja hal itu juga membuat banyak orang bangkrut. Mulai besok, atur seniman bela diri tingkat setengah raja untuk menantangnya. Di penghujung pertandingan hari itu, para pemimpin dari tiga kekuatan besar membuat pengaturan ini pada waktu yang bersamaan. Seniman bela diri tingkat setengah raja, ini adalah eksistensi nomor satu di bawah seniman bela diri tingkat raja. Mereka ingin melihat apakah Wang Chen benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tentu saja, pengaturan seperti itu dibuat karena rasa ingin tahu dan ketertarikan, ada yang karena menyelidiki dan menggali, dan ada juga karena kekejaman dan keganasan. Dengan motif tersembunyi mereka sendiri, mereka membuat pengaturan seperti itu. Dan pengaturan ini persis seperti yang diinginkan Wang Chen. Bukankah dia datang ke arena gulat untuk mencari pertarungan paling intens dan intens? Bukankah dia mencari lawan yang kuat? Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Chen mempertahankan lebih dari 10 pertempuran sehari, membuat orang tanpa sadar mendecahkan lidahnya. Dan saat ini, semua lawannya telah diubah menjadi seniman bela diri tingkat setengah raja. Setiap pertempuran tampaknya sangat menegangkan. Setiap pertempuran sangat menegangkan. Di antara mereka, Wang Chen juga menghadapi penantang yang dikirim oleh pasukan lain. Di arena Duel Sin City, orang bisa melihat anggota dari setiap vaksi saling menantang satu sama lain. Tentu saja, ada banyak alasan dan persyaratan untuk tantangan semacam itu. Selama beberapa hari terakhir, Wang Chen telah menghadapi beberapa penantang dari beberapa kekuatan. Banyak anggota dari barat-barat yang dikirim dari pasukan barat. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Wang Chen. Wang Chen langsung membunuh orang seperti itu. Wang Tu Fenner Chen Yangtem. Selama lima hari berikutnya, kegilaan Wang Chen membuat kota dosa menjadi gila juga. Dalam lima hari, kegilaan Wang Chen membuat kota dosa menjadi gila juga. Di dalam arena, pertarungan seru satu demi satu terjadi. Darah masih berceceran tanpa henti, dan gairah orang-orang melonjak hingga ke titik tertinggi. Yang mulia tingkat kelima membunuh Yang mulia tingkat delapan, Yang mulia tingkat sembilan, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat setengah raja secara berturut-turut. Seberapa mengerikankah ini? Gairah semua orang tersulut sepenuhnya. Apalagi setelah mengetahui bahwa Wang Chen adalah kepala keluarga Wang, mereka menjadi semakin gila. Begitu muda dan sudah menjadi bos suatu kekuatan. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan yang meningkat baru-baru ini, membuat orang tercengang. Tentu saja, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen juga membuat kekuatan di distrik barat mulai khawatir. Demikian pula di distrik barat, kekuatan keluarga Wang jelas bukan hal yang ingin mereka lihat. Kekuatan keluarga Wang merupakan ancaman bagi mereka. Kekuatan Wang Chen merupakan bahaya bagi mereka. Keajaiban seperti itu semakin berkembang, membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan bukan hanya kekuatan ini, bahkan pandangan tiga kekuatan besar terhadap Wang Chen telah berubah total saat ini. Hur-hur, anak kecil ini sangat menarik. Yang mulia tingkat kelima, teknik budidaya dan teknik bela diri kuat seperti apa yang dia kembangkan. Ini sebenarnya sangat menakutkan. Setelah mengamati selama beberapa hari, pria parubaya dari Blood Union itu hanya bisa menghela nafas dengan sedih setelah melihat keterkejutan yang dibawa oleh Wang Chen. Kirimkan seseorang untuk menghubungi keluarga Wang. Cobalah untuk mengikatnya dan memanfaatkannya. Meski tidak berhasil, kita juga harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Keajaiban seperti itu pasti akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Setelah beberapa saat, pria itu berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Beberapa orang mengangguk satu demi satu, semuanya setuju dengan kata-kata pria itu. Memang benar, hanya ada dua cara untuk berinteraksi dengan keajaiban seperti itu. Salah satunya adalah untuk mengikatnya, yang lainnya adalah untuk berteman dengannya. Tentu saja, ada cara lain, yaitu membunuhnya. Mencekiknya dibuayan. Namun, cara ini jelas bukan pilihan terbaik. Kecuali kamu punya kemampuan untuk membunuhnya. Kalau tidak, begitu dia melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Itu sangat menakutkan. He he, anak kecil ini cocok dengan seleraku. Kirim seseorang untuk menghubungi keluarga Wang. Kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Pria berjubah merah dari Blood Union berkata kepada orang-orang di sekitarnya di kamar pribadi. Kemudian, dia melihat ke sudut lain dan berkata, He he, kali ini, orang-orang itu tidak akan bisa duduk diam. Mereka ingin mendukung pasukan mereka sendiri di wilayah barat untuk secara tidak langsung menguasai wilayah barat. Ini hanyalah sebuah fantasi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari Blood Union dan Black Flame Union adalah orang bodoh yang tidak tahu. Mereka harus mengambil tindakan sekarang. Sulit untuk mengatakannya. Sekarang Tanah Tengah akan segera dibuka. Mereka harus mengambil tindakan setelah Tanah Tengah dibuka. Seorang lelaki tua di samping lelaki itu berkata dengan suara yang dalam. Tanah Tengah. Ya, masih ada acara utama ini. Segala sesuatu yang perlu dipersiapkan di sana sudah siap. Kita juga harus mulai mempersiapkan masalah ini. Ada pun anak kecil ini. Mari kita lihat kemampuannya. Jika geng naga banjir raksasa tidak mengambil tindakan secara pribadi, jangan ambil pusing. Apakah mereka dapat menahan serangan pasukan di wilayah barat atau tidak adalah masalahnya. Jika geng naga banjir raksasa mengambil tindakan. Berbicara tentang ini, pria itu menyipitkan matanya dan berkata, saya yakin persatuan darah dan keluarga api hitam akan sangat bersedia melakukan sesuatu. Pada saat ini, melihat Wang Chen telah membunuh seniman bela diri alam setengah raja lainnya, seorang pria parubaya di ruangan pribadi lain di arena menjadi sangat marah. Membunuh seniman bela diri rilem setengah raja lainnya. Wang Chen, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Pertama, kirim seseorang untuk menghubungi keluarga Wang. Dua pilihan, menyerah atau binasa. Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, setelah kembali dari dunia tengah, mintalah seseorang untuk langsung memusnahkan mereka. Wajah pemimpin geng naga banjir raksasa sangat jelek. Beberapa hari ini, di antara beberapa seniman bela diri rilem setengah raja dan seniman bela diri tahap ke-9 terhormat yang dibunuh Wang Chen, banyak dari mereka yang terkait erat dengannya. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Terlebih lagi, bakat Wang Chen sangat menakutkan. Pemimpin, bagaimana dengan api hitam dan persatuan darah? Seorang pria parubaya kurus di samping pria itu bertanya dengan sedikit khawatir. Api hitam dan persatuan darah? Huff, jika kita tidak mengambil tindakan, apakah menurut Anda mereka akan mendapat masalah dengan kita? Apakah mereka benar-benar mengira geng naga banjir raksasa takut pada mereka? Cepat atau lambat, kota dosa akan menjadi dunia kita. Wajah pria itu menjadi gelap ketika dia menyebutkan dua kekuatan besar lainnya. Kemudian, dia merenung sejenak dan berkata, jangan terlalu khawatir tentang pihak Wang Chen. Mari kita tunggu sampai masalah di tanah tengah selesai. Tanah tengah, kali ini, kita harus menjatuhkannya. Semua kekuatan besar punya idenya masing-masing, dan penonton di tribun pun berdiskusi dengan meriah. Cek, 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 Wang Chen dari keluarga Wang. Kali ini, distrik barat akan ramai. Dengan keluarga ini, pasukan itu akan khawatir. Bukan begitu. He he, ku dengar geng serigala darah sangat aktif akhir-akhir ini. Sepertinya pertarungan antara mereka dan keluarga Wang akan terjadi cepat atau lambat. Ada juga spektra. Jangan lupa wilayah spektra berada tepat di sebelah keluarga Wang. Keluarga Wang ini sangat kaya. Sekarang, termasuk jalan yang diambil Alipoison Sting, total dua jalan sebenarnya menghabiskan biaya jutaan koin emas untuk dibangun. Berdasarkan cara mereka membelanjakan uang, meskipun kita memberi mereka seluruh distrik barat, akan sulit untuk membangunnya. Itu sulit untuk dikatakan. Saya mendengar bahwa pendapatan keluarga Wang cukup baik akhir-akhir ini, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan Serikat Buruh Emas Hitam. Siapa yang peduli tentang itu? Yang paling ingin aku ketahui sekarang adalah seberapa kuat Wang Chen ini. Dari kelihatannya, setengah Marsial King bukanlah tandingannya. Apakah dia akan menantang Marsial King? Raja Beladiri, ya Tuhan, apakah dia benar-benar akan menantang Raja Beladiri? Kurasa tidak. Perbedaan antara Raja Beladiri dan Raja Beladiri sangat besar. Meskipun setengah Raja Beladiri dan Raja Beladiri sangat dekat, perbedaannya seperti seribu mil. Dia bisa mengalahkan setengah Marsial King, tapi dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Marsial King. Para penonton di tribun sedang berdiskusi. Semua orang berpikir, apakah ada orang di bawah level Marsial King yang bisa menghentikan Wang Chen? Kembali ke tempat peristirahatan, Xiang Qian kan berseri-seri dengan gembira. Dia menyajikan teh dan handuk. Dia sangat perhatian. Tentu saja, ini dibangun atas dasar kemenangan Wang Chen. Kita harus tahu bahwa setiap kali Wang Chen bertarung, orang ini akan mempertaruhkan banyak uang padanya. Meskipun Wang Chen telah menunjukkan kekuatan besar di pertandingan pertama, langsung membunuh Marsial King peringkat delapan, menyebabkan peluangnya turun secara signifikan, ini tidak mempengaruhi cara Xiang Qian kan menghasilkan uang. Meskipun peluangnya turun menjadi sekitar 0,7 beberapa hari ini, Xiang Qian kan masih bisa mendapatkan ratusan ribu koin emas setiap hari. Setelah beberapa hari bertarung, dia mendapatkan lebih dari 2 juta koin emas. Ini hampir membuat Xiang Qian kan tertawa bahkan dalam mimpinya. Metode menghasilkan uang ini terlalu sederhana. Xiang Qian kan menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada arena dan Wang Chen. Impiannya sejak kecil saat ini sudah setengah jalan, yaitu menghitung uang hingga tangannya kram. Separuh lainnya adalah tidur sampai dia bangun secara alami. Ketika pengaruh keluarga uang kuat, kekuatan mereka terkonsolidasi, dan status mereka stabil, dia yakin hal itu akan terwujud dengan sangat cepat. Dengan modal yang kuat, hal ini tidak menjadi masalah. Xiang Qian kan mulai berfantasi tentang perasaan memeluk koin emas dalam jumlah besar untuk tidur setiap hari. 385 Wang Marsial Warrior, apakah kamu? Gila, mata Xiang Qian kan membelalak saat mendengar kata-kata Wang Chen dan berseru tak percaya. Bocah terkutuk ini sebenarnya ingin menantang Kaisar Beladiri. Apakah dia tidak tahu betapa kuatnya seorang Kaisar Beladiri? Meskipun Wang Chen saat ini sangat kuat, sungguh sangat kuat. Tapi di depan Kaisar Beladiri, dia bukan siapa-siapa. Meskipun Wang Chen bisa mengalahkan setengah Kaisar Marsial Warrior, kekuatan seorang Kaisar Marsial Warrior jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan setengah Kaisar Marsial Warrior. Meskipun hanya ada garis tipis di antara mereka, itu adalah perbedaan yang sangat besar. Seorang Kaisar Beladiri dapat dengan mudah membunuh setengah Kaisar Beladiri dengan lambayan tangannya. Tapi agar Wang Chen bisa mengalahkan setengah Kaisar Marsial Warrior, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Dengan cara ini, kekuatannya sekilas terlihat jelas. Tapi sekarang orang ini berkata dia ingin menantang Kaisar Beladiri, ini membuat siang kian kan tidak percaya. Apakah dia benar-benar mencari kematian? Bantu aku mengaturnya, masih ada tiga hari, bantu aku mengatur konfrontasi dengan prajurit Kaisar Beladiri peringkat satu. Wang Chen tidak ragu-ragu dan berkata dengan pasti. Masih ada empat hari sebelum Middelland dibuka. Di hari terakhir, Wang Chen harus bergegas ke Brambles Ridge, jadi masih ada tiga hari tersisa untuknya. Dalam tiga hari, seharusnya tidak sulit untuk menemukan Kaisar Beladiri tingkat rendah. Wang Chen ingin melihat apakah kekuatannya saat ini memiliki kualifikasi untuk menantang prajurit Kaisar Beladiri peringkat satu. Hanya pertarungan dengan pembangkit tenaga listrik yang bisa menyoroti kekurangan Wang Chen, ini juga yang sangat dibutuhkan Wang Chen. Seorang seniman Beladiri yang bahkan tidak mengetahui kekurangannya sendiri adalah yang paling menakutkan. Hanya dengan mengetahui kekurangan diri sendiri barulah seseorang bisa berkembang dalam bidang ini dan terus bertumbuh lebih kuat. Di saat yang sama, itu juga merupakan pemanasan baginya untuk pergi ke tanah tengah. Kamu, melihat betapa gigihnya Wang Chen, wajah siang kiankan menjadi gelisah. Pertarungan di arena pada dasarnya adalah hidup dan mati, yang kalah akan mati. Kecuali jika mereka benar-benar menghadapi konfrontasi antara dua pembangkit tenaga listrik dan menemui jalan buntu, yang mengakibatkan hasil imbang, atau selisih sedikit, yang mengakibatkan kekalahan. Hanya dengan begitu mereka dapat bertahan hidup. Tapi yang jelas, kemungkinannya sangat kecil. Setidaknya, berdasarkan pertarungan beberapa hari terakhir, tidak ada satupun yang kalah yang bisa meninggalkan arena. Jika Wang Chen gagal memikirkan hal ini, siang kiankan menjadi semakin khawatir. Jangan khawatir, bantu aku mengaturnya. Apakah Anda tidak ingin menghasilkan uang? Pertarungan dengan Raja Peringkat 1 ini adalah kesempatan terbaik. Wang Chen berkata dengan serius. Pada saat yang sama, untuk membuat siang kiankan mempercayainya, dia membuang umpan uang. Jika Wang Chen benar-benar menantang King Warrior, maka peluangnya akan sangat tinggi. Pada waktu itu, mendengar perkataan Wang Chen, siang gan ragu-ragu. Meskipun dia menyukai uang, menukar nyawa Wang Chen dengan ini sepertinya. Betapa yakinnya kamu? Setelah beberapa saat, siang kiankan bertanya dengan suara yang dalam. Tingkat 5, Wang Chen menjawab setelah hening beberapa saat. Ini adalah kemungkinan yang dia simpulkan berdasarkan kekuatannya saat ini. Tingkat 5, mata siang kiankan membelalak. Dia kaget dan heran. Bagi yang terhormat peringkat 5 yang memiliki peluang 50% untuk menang melawan Raja Peringkat 1, ini benar-benar menakutkan dan menantang surga. Tapi kemungkinan honorable level 5 terlalu rendah. Ini berarti bahwa hasilnya sulit diprediksi, dan hasil dari kegagalan. Oke, aku akan membantumu melihatnya. Di bawah permintaan kuat Wang Chen, siang kiankan hanya bisa menyetujuinya untuk saat ini. Dia mengerutkan kening dan mulai menangani masalah ini. Adapun Wang Chen, dia berjalan menuju kediaman keluarga Wang sendirian. Dalam beberapa hari terakhir, selain hari ketika KR dan Zilan datang untuk menonton pertarungan, kedua gadis itu tidak muncul sepanjang waktu. Mereka dengan patuh menangani urusan keluarga Wang. Setelah kehancuran Stinger, keluarga Wang menunjukkan kekuatan yang besar. Ditambah dengan meningkatnya reputasi Wang Chen di arena, banyak orang ingin bergabung dengan keluarga Wang. Beberapa hari ini, kedua gadis itu sedang menangani masalah ini. Lagipula, ada banyak persyaratan untuk memilih anggota baru. Kekuatan, latar belakang, kesetiaan. Aspek-aspek ini harus diselidiki dan dipelajari. Jika tidak, jika seseorang dengan motif tersembunyi menyelinap masuk atau musuh menyusup ke keluarga Wang, itu akan sangat berbahaya. Adapun Zhang Hu, dia sepertinya menghubungi beberapa temannya, mencoba mengikatnya. Adapun Kuang Ren, Cheng Liang, dan yang lainnya, mereka mulai mengambil alih wilayah yang ditinggalkan oleh Tim Stinger. Ini adalah peluang besar bagi keluarga Wang untuk berkembang. Oleh karena itu, Wang Chen dan Siang Kian kan datang ke arena setiap hari. Kembali ke kediamannya, Wang Chen berjalan langsung ke kamarnya dan memasuki kultivasi. Setelah beberapa hari pertempuran intensitas tinggi, kekuatan Wang Chen telah terkonsolidasi secara signifikan. Kekuatannya sebagai yang mulia peringkat lima pada dasarnya telah stabil, dan dia bahkan telah membuat beberapa kemajuan. Naga esensi sejati di tubuhnya terus menguat, dan Wang Chen percaya bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan segera dapat masuk ke jajaran prajurit terhormat peringkat enam. Berapa lama keluarga Luo bisa menjadi sombong? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Sekarang keluarga Wang telah membentuk kekuatan di kota dosa, mereka hampir tidak bisa bersaing dengan keluarga Luo. Selama keluarga Wang memperoleh pijakan di kota dosa, Wang Chen akan masuk ke jajaran raja prajurit, dan keluarga Wang akan berkembang, menghancurkan keluarga Luo tidak akan menjadi masalah. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa luar biasa. Dia menghela nafas lega dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Apakah kalian mendengar, Wang Chen ingin menantang raja prajurit? Ya Tuhan, dia benar-benar ingin menantang raja prajurit. Itu benar, dia menantang prajurit raja peringkat satu lusa. Aku melihatnya, arena sudah mengumumkannya. Ya Tuhan, apa dia gila? Apakah dia sedang mencari kematian? Kali ini, kekuatan di distrik barat akan hidup. Kematian Wang Chen akan memberi mereka kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Itu benar, meskipun dia sangat kuat, seorang raja prajurit. Orang-orang di distrik barat akan senang. Saat Wang Chen tenggelam dalam kultivasi, berita tentang dia menantang raja prajurit telah menyebar ke seluruh kota dosa. Dalam sekejap, kota dosa menjadi gempar. Seorang prajurit yang mulia berani menantang raja prajurit dan menyinggung martabatnya. Hal ini membuat semua orang merasa tidak percaya. Beberapa orang mengira Wang Chen bodoh. Beberapa orang mengira Wang Chen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa kemenangan terus-menerus Wang Chen dalam beberapa hari terakhir telah membuatnya pusing karena rasa percaya diri. Singkatnya, saat ini, topik terpanas di kota dosa adalah topik tentang Wang Chen yang menantang raja prajurit. Dua hari kemudian, berita tentang Wang Chen menantang raja prajurit menyapu seluruh kota dosa seperti angin. Di saat yang sama, semua kekuatan dikejutkan oleh berita ini. Terutama pasukan di distrik barat. Setelah mendengar berita ini, semua orang menunjukkan senyuman dingin. Wang Chen praktis menggali kuburnya sendiri. Dia telah memberi mereka kesempatan terbaik untuk melakukannya. Segera, beberapa kekuatan pergi ke arena untuk membahas masalah pengaturan kandidat untuk melawan Wang Chen. Saat ini, keluarga Wang sekali lagi menjadi fokus seluruh kota dosa. Di dalam keluarga Wang. Apa, orang jahat itu ingin menantang raja prajurit? Di aula, KR berseru saat menerima berita itu. Sial, bos ingin menantang raja prajurit. Gendut, tidak bisakah kamu menghentikannya? Kamu, Kuang Ren berkata dengan suara rendah, mengungkapkan ekspresi yang langka. Benar, Gendut, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak menghentikannya? KR mengeluh pada Siang Kiankan. Dalam sekejap, semua orang mengarahkan ujung tombaknya ke Siang Kiankan. Kali ini, Siang Kiankan ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia merasa sangat bersalah. Di belakang, Zilan berdiri di tempat yang sama, sedikit mengernyit. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Bisakah dibatalkan? Itu tidak mungkin. Setelah arena mengirimkan berita, hal itu tidak dapat dibatalkan. Kalau tidak, ketiga kekuatan itu akan memburu kita. Zang Hu berkata dengan suara rendah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? KR panik. Raja prajurit? Itu adalah raja prajurit. Wang Chen sebenarnya ingin menantang raja prajurit. Apa yang dipikirkan orang ini? Bagaimana seorang bela diri terhormat bisa menjadi tandingan raja prajurit? Lupakan saja. Karena anak itu berkata begitu, dia pasti punya alasannya sendiri. Haruskah kita memercayainya kali ini saja? Siang Kian Kan bertanya dengan wajah pahit. Ini adalah pertama kalinya dia merasa dirugikan. Pada saat yang sama, dia merasa telah kehilangan tekadnya di bawah godaan uang yang disebutkan Wang Chen. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkan Wang Chen berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Mari kita cari tahu siapa lawan Wang Chen yang pertama. Kekuatan Wang Chen tidak seperti yang Anda pikirkan. Jika itu adalah prajurit raja peringkat satu biasa, itu mungkin saja. Zhang Hu berkata kepada orang banyak dengan cemberut. Dia telah bertarung bersama Wang Chen dua kali, dan keduanya melawan King Warriors. Terutama saat di Tonsrich, ketika dia menghadapi prajurit raja peringkat empat, kekuatan Wang Chen meyakinkan Zhang Hu. Sekarang, Wang Chen telah meningkat, jadi Zhang Hu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan terkuat Wang Chen. Meskipun Zhang Hu mengatakan demikian, kekhawatiran orang banyak tidak berkurang. Kekuatan di Distrik Barat adalah yang paling berbahaya. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Zilan berkata dengan cemas. Biarkan saja masalah ini. Anak itu sedang berkultivasi sekarang, jadi jangan ganggu dia. Saya akan mendapat berita tentang kompetisi dua hari sebelum besok. Kita lihat saja nanti. Siang Kiankan menghela nafas sambil tersenyum pahit. Sepertinya dia benar-benar mendapat masalah kali ini. Uang terkutuk? Ini semua karena uang terkutuk. Siang Kiankan mengalami depresi. Dunia luar sedang gempar, tetapi Wang Chen berkultivasi sepanjang hari seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, dia keluar untuk makan, dan di bawah tatapan khawatir semua orang, dia menatap mereka dengan pandangan meyakinkan sebelum memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi lagi. Hal ini membuat KR dan yang lainnya sangat marah. Semua orang mengkhawatirkannya, tetapi Wang Chen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Di sisi lain, berita yang dibawa kembali oleh Siang Kiankan kurang baik. Konon beberapa kekuatan di Distrik Barat sudah mulai bergerak dan sudah mengatur agar masyarakatnya berpartisipasi dalam tantangan ini. Tujuan mereka jelas, mereka ingin membunuh Wang Chen. Di tengah keributan di Kota Dosa dan kekhawatiran KR dan yang lainnya, hari itu akhirnya tiba. Dua hari kemudian, di arena, terdengar suara-suara yang mendidih. Tidak ada kursi kosong, dan kebisingan terus berlanjut. Hampir semua kekuatan di Kota Dosa datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Karena hari ini adalah hari di mana Wang Chen akan menantang Raja Prajurit. Nak, lawanmu sudah keluar. Kali ini, lawanmu adalah Prajurit Raja Peringkat 1 yang dikirim oleh Sekte Pembunuh Raksasa di Distrik Barat. Dia telah mencapai puncak peringkat 1. Di tempat peristirahatan, ekspresi Siang Kiankan sangat jelek saat dia melihat ke arah KR dan Wang Chen. 386. King Warrior Peringkat 1 puncak dekat dengan King Warrior Peringkat 2 dalam hal kekuatan. Dia adalah yang terkuat di antara Prajurit Raja Peringkat 1. Lawan Wang Chen sebenarnya adalah orang seperti itu. Hal ini membuat harapan terakhir semua orang lenyap. Terutama KR dan Zilan, kedua wanita itu mengungkapkan ekspresi sangat khawatir. Bajingan, kenapa kita tidak menyerah saja dan mengaku kalah? Dia tidak bisa melakukan apapun padamu, kan? KR buru-buru mengemukakan idenya sendiri. Tidak, jika kita melakukan itu, akan sangat sulit bagi kita untuk berkembang di Kota Dosa di masa depan. Siang Kiankan berkata dengan suara yang dalam. Jika Wang Chen mengaku kalah begitu dia naik, bagaimana keluarga Wang bisa mendapatkan pijakan di Kota Dosa di masa depan? Bagaimana Wang Chen memimpin keluarga Wang? Sialan gendut, kamu. Huff, apakah hidupmu lebih penting atau perkembangan lebih penting? Paling-paling, kami akan pergi ke tempat lain untuk berkembang. Sungguh, pergilah ke Kekaisaran Dali kami. Wang Chen, saya jamin Anda akan berkembang dengan sangat baik. KR menatap tajam ke arah Wang Chen dan melemparkan sebatang ranting zaitun. Prajurit Raja Peringkat 1 puncak. Wang Chen berdiri di tempatnya saat ini, matanya sedikit menyipit, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Aku tahu. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Bajingan, kamu masih bisa tersenyum saat ini. Mata KR membelalak tak percaya. Prajurit Raja Peringkat 1 puncak. Saudaraku, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Bahkan Zhang Hu tidak bisa tidak khawatir. Pertandingan hari ini sangat penting. Itu penting bagi Wang Chen, dan bahkan lebih penting lagi bagi keluarga Wang. Keberhasilan atau kegagalan Wang Chen secara langsung menentukan kelangsungan hidup keluarga Wang. Semua orang berkumpul di sini. Keyakinan 50 persen, Wang Chen mengatakan itu. 50 persen, Zhang Hu sedikit bergumam, menatap Wang Chen dengan ekspresi aneh. Menghadapi Raja Prajurit Peringkat 1, sudah sangat menantang bagi yang mulia seperti dia untuk mengatakan hal seperti itu. Saat mereka berbincang di res area, suasana di arena sudah mencapai klimaksnya saat ini. Setelah beberapa pertempuran kecil pertama, pertempuran Wang Chen akhirnya dimulai. Bos, kamu bisa melakukannya. Bunuh Raja Prajurit itu, meskipun eksentrik juga khawatir, sekarang setelah semuanya diputuskan, dia masih penuh harapan pada Wang Chen. Dasar bajingan, hati-hati, KR berkata dengan cemas. Saudaraku, bunuhlah dengan baik dan buatlah jalan untuk dirimu sendiri. Jika kamu menang kali ini, bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeret teman-temanku ke sisimu. Zhang Hu berjanji pada Wang Chen. Janji ini membawa banyak bobot. Nak, semua dana keluarga Wang ada padamu. Aku bertaruh 800 ribu koin emas untukmu menggunakan semua kuota dan identitas anggota. Kamu tidak boleh mengecewakan kami. Siang Kiankan berkata kepada Wang Chen dengan wajah pahit. Dasar gendut, kamu, KR dan yang lainnya sangat marah ketika mendengar ini. Batuk, batuk, batuk. Begini, jika bocah ini mati, kita pasti tidak akan bisa bertahan hidup di kota dosa. Bagaimana kita bisa bertahan jika kita kehilangan semangat? Dia sebaiknya bertaruh. 800 ribu koin emas. Peluangnya adalah satu. Jika dia menang, dia akan bisa mendapatkan lebih dari 2,5 juta koin emas. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah bagi kita untuk berkembang. Siang Kiankan cemberut saat melihat KR memelototinya. Jangan khawatir, kami akan mengambil 2,5 juta koin emas. Berapa banyak koin emas yang Anda miliki? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Saya masih punya 1 juta koin emas yang beredar. Hei hei, akan lebih banyak lagi. Siang Kiankan menjadi bersemangat ketika berbicara tentang uang. KR, ajaklah beberapa orang untuk bertaruh. Beli semua 1 juta koin emas. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang perkembangan keluarga uang merupakan masalah besar, ini adalah peluang besar. Wang Chen tidak akan melepaskannya. Seperti yang dikatakan Siang Kiankan, dia akan bertaruh. Jumlah koin emas yang dibutuhkan untuk membangun sebuah keluarga di kota dosa 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada di tempat lain. Di tempat lain, 1 juta koin emas mungkin cukup untuk membangun keluarga yang layak. Namun, di kota dosa, tanpa 10 juta koin emas, mustahil membangun kekuatan yang kuat. Ini bukan hanya karena barang-barang di kota dosa mahal. Lebih penting lagi, merekrut orang-orang di kota dosa membutuhkan harga yang mahal. Namun, pemborosan semacam ini bukannya tanpa manfaat. Mengembangkan keluarga di kota dosa dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya lebih dari 10 kali lipat. Sama seperti seniman bela diri terhormat yang direkrut oleh keluarga uang, mustahil untuk merekrut sekelompok seniman bela diri terhormat atau bahkan seniman bela diri raja. Tanpa budidaya selama beberapa tahun, mustahil untuk berkembang setinggi itu. Oleh karena itu, uang bukanlah hal yang maha kuasa di kota dosa. Namun, tanpa uang, hal itu mustahil dilakukan. Bajingan, kamu, KR sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Orang terkutuk ini, situasi macam apa ini? Mengapa dia belajar dari si yang kiankan? Bagaimana mungkin dia tidak marah? He he, anak baik, bagus, aku pergi sekarang. Hahaha, aku akan mengambil risiko selama ini. Ayo, taruhan awalnya adalah 1 juta koin emas. Kalau kali ini kita menang. Bah, kita harus menang. Jika kita menang kali ini, kita akan kaya. Si yang kiankan langsung bersemangat. Dia segera menarik KR yang enggan dan berjalan ke belakang. Saat dia melihat keduanya pergi, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Di arena, kedua belah pihak yang telah diumumkan adalah Wang Chen dan artis bela diri uang dari sekte pembunuh raksasa. Penonton menjadi gempar, suara mereka menyebabkan seluruh arena bergetar. Wang Chen, kamu, kamu hati-hati, aku akan menunggumu di sini. Saat Wang Chen berbalik, Zilan maju selangkah, menggigit bibirnya, dan menatap mata Wang Chen dalam-dalam. Jangan khawatir, Wang Chen menatap semua orang dengan pandangan meyakinkan dan berjalan menuju arena. Langkah kakinya tegas dan mantap saat dia berjalan menuju tengah arena di bawah hirupi ke puluhan ribu orang. Di belakangnya, mata Zilan sedikit cekung saat dia melihat sosok Wang Chen. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan terdiam. Wang Chen, Wang Chen telah muncul. Kupikir dia akan kabur, haha. Kemunculan Wang Chen langsung menyulut antusiasme semua orang, mendorong suasana ke tingkat yang baru. Haha, Wang Chen, aku di sini. Semburan tawa datang dari jauh, dan sesosok tubuh dengan cepat bergegas menuju arena. Tingginya lebih dari 1,8 meter, berkulit gelap, mengenakan singlet kecil, dan membawa tongkat gigi serigala hijau besar. Tria itu melangkah ke depan Wang Chen. Ini adalah puncak artis bela diri raja peringkat 1 yang dikirim oleh sekte pembunuh raksasa, yang dikenal sebagai beruang hitam. Beruang hitam? Cek cek cek, itu benar-benar beruang hitam. Kali ini, Wang Chen kurang beruntung. Bukankah begitu? Artis bela diri terhormat peringkat 5 berani menantang raja seniman bela diri, bukankah dia sedang mencari kematian? Beruang hitam adalah yang terkuat di antara artis bela diri raja peringkat 1. Saya mendengar bahwa bahkan artis bela diri raja peringkat 2 mungkin tidak dapat mengalahkannya. Itu benar, kekuatan beruang hitam terlalu besar. Membunuh sekte raksasa kali ini benar-benar kejam. Saya yakin Wang Chen tidak akan bertahan lebih dari 3 menit. 3 menit yang luar biasa, menurutku dia bahkan tidak akan bertahan 1 menit pun. 5 gerakan? Dalam 5 gerakan, beruang hitam pasti akan menang, dan Wang Chen akan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Saat itu, beruang hitam adalah raja kategori seniman bela diri terhormat di arena ini. Siapa peduli, beruang hitam akan menang, aku bertaruh 100 ribu koin emas pada beruang hitam untuk menang hari ini. Aku juga, aku mengambil semua barang milikku. Meskipun kemungkinannya 1,0,45, saya kurang lebih dapat menghasilkan uang. Di atas panggung, orang-orang berdiskusi sepenuhnya. Beruang hitam terkenal di kota Dosa. Saat itu, dia adalah raja kategori seniman bela diri terhormat di kota Dosa. Kemudian, dia direkrut oleh sekte pembunuh raksasa dan menjadi pembangkit tenaga listrik dari sekte pembunuh raksasa. Saat itu, semua orang telah menyaksikan kehebatan beruang hitam di arena. Kekuatan yang menakutkan itu, gaya bertarung yang liar itu. Semuanya segar dalam ingatan orang-orang. Setiap kali dia mengalahkan musuh, mereka akan dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging dengan gada. Itu sama menyedihkannya dengan yang bisa dibayangkan. Banyak orang mulai mengasihani Wang Chen. Dia bertemu dengan seorang ahli yang seharusnya tidak dia temui. Saat ini, semua orang tidak optimis tentang Wang Chen. Peluang Wang Chen 1, 3,2 jauh lebih mencolok dibandingkan peluang 1, 0,45 beruang hitam. Penonton di atas panggung mendidih, dan di ruang pribadi itu, anggota kekuatan utama juga menonton pertunjukan tersebut. Raja Seniman bela diri, aku ingin tahu apakah dia bisa mengatasi ini. Keluarga Wang, saya semakin tertarik. Pria parubaya dari Blood Union bergumam pada dirinya sendiri. Raja Seniman bela diri peringkat 1, sepertinya Wang Chen sedang dalam masalah. Para anggota keluarga Black Flame juga sedang berdiskusi. Huff, kamu sedang mendekati kematian. Aku tidak menyangka kamu tidak bisa duduk diam bahkan sebelum kita mulai. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Pemimpin geng naga banjir raksasa mencibir pada Wang Chen. Wang Chen, distrik barat bukanlah tempat yang seharusnya. Di kamar pribadi sekte setan pembunuh, pemimpin sekte setan pembunuh memandang Wang Chen dan mencibir. Dia sangat jelas tentang kekuatan beruang hitam. Di depannya, Wang Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di arena, Wang Chen mengerutkan kening saat dia diam-diam melihat beruang hitam yang berdiri di seberangnya. Beruang hitam memang sangat kuat. Aura dan tekanan pembunuh yang dipancarkan beruang hitam jauh lebih kuat dibandingkan dengan raja tahap pertama biasa. Tapi, terus kenapa? Menyipitkan mata sedikit, menatap beruang hitam, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Tidak peduli seberapa kuat beruang hitam, dia akan mati di bawah pedang besar api merahnya hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi kebangkitan keluarga Wang. Raja seniman bela diri, izinkan saya melihat seberapa kuat artis bela diri raja peringkat satu. Bertarung. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengarahkan pedang besar api merah ke udara dan berteriak dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, aura di sekelilingnya melonjak, dan naga esensi sejati menerobos delapan gerbang tersembunyi dalam. Delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka, dan keterampilan bawaan garis darah bela diri ilahi, berserk, diaktifkan. Di bawah aktifasi ganda, kekuatannya meningkat lima kali lipat, dan itu sangat meningkatkan kekuatan Wang Chen. Setelah bertarung selama berhari-hari, ini adalah pertama kalinya kekuatan Wang Chen meningkat ke tingkat ekstrim. Aura besar menyapu seluruh arena, menyebabkan awan debu membubung. Itu sangat mendominasi. Artis bela diri terhormat peringkat lima. Aura Wang Chen menyebabkan ekspresi beruang hitam sedikit berubah, menunjukkan sedikit keterkejutan. Artis bela diri terhormat peringkat lima memiliki kekuatan seperti itu. Anda yang pertama, sangat bagus. Sayangnya, orang-orang yang berbeda jalur tidak dapat membuat rencana bersama. Hari ini, kamu masih akan mati. Beruang raksasa berteriak dengan dingin dan menaikkan auranya ke puncaknya. Dalam sekejap, aura agung langsung menekan aura Wang Chen. 387 Di bawah aktifasi penuh energi asal sejatinya, naga energi asal sejati di dalam tubuhnya meraung. Wang Chen, yang telah masuk ke peringkat kelima artis bela diri terhormat, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di dalam dantiannya, laut energi asal sejati yang begitu padat hingga seperti air bergulung dan menderu. Hanya dengan berpikir, energi tak terbatas mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Jumlahnya sangat melimpah. Di belakang Wang Chen, hantu naga ilahi membubung ke langit dan meraung. Astaga, ini teknik kultivasi yang sangat kuat. Teknik budidaya kelas bumi, setidaknya ini adalah teknik budidaya kelas bumi. Sungguh aneh. Auranya sebenarnya, sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari beruang hitam. Momentum Wang Chen melonjak dan langsung menekan momentum beruang hitam. Anehnya, momentumnya setara dengan milik beruang hitam. Hal ini membuat puluhan ribu penonton yang berada di tribun heboh. Kapan mereka pernah melihat artis bela diri terhormat yang begitu kuat? Wang Chen sebanding dengan orang nomor satu. Tentu saja, untuk dapat memiliki aura seperti itu pada artis bela diri terhormat, mudah bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan teknik kultivasi Wang Chen. Teknik budidaya yang kuat dapat menciptakan seniman bela diri yang kuat. Tidak ada keraguan tentang ini. Hanya dengan memiliki teknik kultivasi yang kuat, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk melewati peringkat dan menantang orang lain. Wang Chen jelas merupakan tipe orang seperti ini. Dia sangat berbakat. Jika dia terus berkembang seperti ini, masa depannya tidak akan terbatas. Di ruang pribadi, beberapa orang dengan status tinggi di kota dosa menatap Wang Chen. Kekuatan Wang Chen menggerakkan mereka. Sayang sekali, itu masih belum cukup. Meski auranya kuat, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia masih bukan lawan beruang hitam. Beberapa orang menghela nafas dan mendesah untuk Wang Chen. Jatuhnya seorang jenius tak pelak membuat orang merasa kasihan. Teknik budidaya yang kuat. Di kamar pribadi geng naga banjir raksasa, pria parubaya itu menyipitkan matanya dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Di arena, dibawah aura kedua orang itu, debu beterbangan kemana-mana dan angin kencang bertiup. Kamu sangat kuat. Sayang sekali, kamu masih akan mati hari ini. Aura Wang Chen membuat mata beruang hitam bersinar terang. Kita akan segera tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Aku suka kepribadianmu. Jika Anda bisa selamat dari pertandingan ini, saya yakin kita bisa menjadi teman. Beruang hitam tidak marah dengan sikap Wang Chen yang sedikit arogan. Di matanya, Wang Chen telah naik ke peringkat yang kuat. Apalagi dia adalah seorang ahli dengan bakat luar biasa. Pakar seperti itu berhak menjadi sombong. Arogansi yang kuat tidak akan membuat orang merasa risih. Dengan itu, mereka berdua berhenti berbicara dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Kerumunan yang sebelumnya ramai menjadi tenang saat ini ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka kedua orang di atas panggung. Bajingan, kamu harus menang. Di bawah panggung, KR menatap Wang Chen dengan kekhawatiran di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, atmosfer di ring duel sepertinya telah membeku, dan ada jejak kesedihan tambahan. Angin sejuk perlahan memunculkan awan debu, membuat pandangan semakin kabur. Tiga tebasan langit yang mendalam, tebasan gelombang besar. Pertempuran dimulai dengan langkah pertama Wang Chen. Kekuatannya lebih rendah dari lawannya, jadi Wang Chen harus mengambil inisiatif. Kalau tidak, begitu dia ditekan oleh lawannya, hampir mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Pedang api merah menebas beruang hitam secara horizontal. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka dan bakat garis keturunannya diaktifkan, pedang Wang Chen tak tertandingi di bawah peningkatan kekuatan lima kali lipat. Pedang api merah mengeluarkan cahaya pedang sepanjang 20 hingga 30 kaki saat menyapu, seolah ingin menghancurkan langit. Harimau merah raksasa muncul di langit, mengaum saat menerkam beruang hitam. Dengan satu gerakan, cuaca berubah, dan semua orang di tribun menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan dari artis bela diri terhormat peringkat lima? His, tekanan yang dikeluarkan oleh satu gerakan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Teknik bela diri tingkat surga. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, mungkinkah itu benar-benar teknik bela diri tingkat surga? Kekuatan gerakan ini membuat orang berpikir ke arah teknik bela diri tingkat surga. Teknik bela diri tingkat bumi dapat mengeluarkan kekuatan teknik bela diri tingkat kuasi surga. Bakatnya sungguh luar biasa. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang berpengetahuan sedikit menyipitkan mata dan bergumam pada diri mereka sendiri. Jurus Wang Chen masih dalam kategori teknik bela diri tingkat bumi, namun kekuatannya tidak kalah sedikit pun dengan teknik bela diri tingkat surga. Bisa dibilang menakutkan. Tebasan gelombang 36 lapis milik Wang Chen sebanding dengan kekuatan teknik bela diri tingkat kuasi surga pada saat ini. Dia melepaskan kekuatan tebasan gelombang besar hingga batasnya. Sangat kuat, melihat gerakan yang membuat seluruh langit mulai bergetar, semua orang menahan nafas dengan penuh perhatian. Hanya ada pemikiran ini yang tersisa di benak mereka. Meski beberapa hari yang lalu, Wang Chen sudah menunjukkan kekuatan yang kuat. Namun, dibandingkan hari ini, kekuatan yang dia tunjukkan beberapa hari yang lalu masih terlalu jauh. Jelas sekali, Wang Chen telah menyembunyikan kekuatannya beberapa hari yang lalu. Melihat Wang Chen yang pertama menebas, mata Hei Xiong bersinar dengan sedikit kegembiraan saat dia meraung keras. Bagus, haha. Lihat Azure Wolf Rhoarku. Sulit untuk menemukan pembangkit tenaga listrik, terutama bagi mereka yang telah memasuki jajaran King Warriors. Terlalu sulit menemukan lawan yang bisa membuat darahnya mendidih. Tentu saja, mereka sangat bersemangat bertemu lawan seperti itu. Gada gigi serigala hijau besar di tangannya mulai menari. Wuss. Tarian gada gigi serigala menyebabkan aliran udara di sekitarnya menjadi kacau sehingga memicu hembusan angin. Dalam sekejap, seluruh arena seni bela diri menjadi gelap dan debu memenuhi langit. Suara siulan pelan membuat orang merasa seolah-olah berada di neraka Shuro. Gelombang hijau besar berukuran lebih dari 30 meter muncul di langit. Diiringi dengan tarian gada gigi serigala, ia menerkam ke arah harimau besar di pedang besar api merah milik Wang Chen. Serigala dan harimau bertemu di langit saat ini. Raungan serigala dan auman harimau memekakkan telinga. Serigala hijau dan harimau besar menggigit dan terjalin di udara. Aurora bersinar, menyelaukan dan mempesona. Keduanya telah menggunakan kekuatan penuh mereka dalam serangan pertama. Di tengah belitan tersebut, kedua hantu itu berubah menjadi aurora dan membubung ke angkasa. Wang Chen dan Hei Xiong masing-masing mundur sejauh enam atau tujuh langkah. Dalam satu gerakan, mereka berimbang, yang membuat orang tercengang. Iya Tuhan, apa yang saya lihat? Seorang prajurit yang mulia sebenarnya. Dia sebenarnya tidak dirugikan dalam pertarungan dengan Raja Prajurit. Menentang surga, ini terlalu menantang surga. Melihat keduanya mundur, suasana tenang di tribun meletus saat ini. Semua orang mengira Hei Xiong dapat menekan Wang Chen sejak awal dan mengalahkannya sepenuhnya. Namun, setelah tindakan ini, kepercayaan orang-orang tersebut terguncang. Mereka yang mengatakan bahwa Wang Chen dapat mengalahkan Wang Chen dalam sepuluh gerakan dan bahwa Hei Xiong dapat mengalahkan Wang Chen dalam waktu tiga menit sangat terkejut. Dalam satu gerakan, Wang Chen telah menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mudah bagi Hei Xiong untuk mengalahkan Wang Chen. Tidak mungkin terjadi tanpa pertempuran sengit. Wang Chen sekali lagi membawa kejutan besar bagi semua orang. Hahaha, bagus, sekali lagi, lihat sembilan bentuk serigala surgawi milikku. Setelah dipaksa mundur oleh Wang Chen dalam satu gerakan, wajah Hei Xiong menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Dia mengjilat bibirnya dan meraung keras. Di tengah aumannya, gada di tangannya menari terus-menerus, menimbulkan hembusan angin saat dia sekali lagi menerkam ke arah Wang Chen. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi dikerahkan secara maksimal. Setiap gerakan seakan mampu menggerakkan seluruh dunia. Bagus, awasi pedang penghancur tentaraku. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan langsung melancarkan serangan paling langsung. Ini jelas merupakan situasi yang baik untuk Wang Chen. Kekuatan adalah keahlian Wang Chen. Serangan langsung seperti itu memungkinkan Wang Chen mengembangkan keunggulan kekuatannya dan menutupi kekurangan energi esensi sejatinya, sehingga mempersempit jarak antara kedua belah pihak. Dan Hei Xiong sepertinya tidak memiliki ide untuk menggunakan energi esensi sejati untuk menekan Wang Chen. Jika tidak, dengan mengandalkan kekuatan puncak seniman bela diri Raja Tingkat 1, dia dapat membawa masalah dan ancaman besar bagi Wang Chen. Tentu saja, ini juga karena Hei Xiong sangat yakin pada kekuatannya sendiri dan tidak suka menggunakan energi esensi sejati untuk menekan Wang Chen. Kepribadiannya yang terus terang membawa bantuan besar bagi Wang Chen saat ini. Serangan langsung kedua orang itu, satu demi satu, membuat penonton tercengang. Setiap kali mereka bentrok dengan kekuatan penuh, keduanya akan meledak kembali dengan panik. Seluruh arena bergetar karena benturan seperti itu. Gemetar di tengah gemuruh. Raungan besarnya memekatkan telinga, membuat penonton yang lebih lemah merasa pusing. Mereka buru-buru menutup telinga agar tidak terlibat. Sembilan bentuk serigala surgawi Hei Xiong dan tiga tebasan langit mendalam milik Wang Chen bertabrakan dengan liar. Segera setelah itu, mereka mengubah gerakannya. Hei Xiong menampilkan Warwolf Hall to the Sky yang paling kuat, sementara Wang Chen menampilkan seni rahasia naga ilahi Guntur Ungu dan Mad Battle the World. Kedua orang itu bentrok lagi dan lagi, mundur lagi dan lagi, dan menerkam ke depan lagi dan lagi. Tabrakan sengit tersebut membuat seluruh arena meratap. Semua orang di tribun tercengang. Kekuatan ratusan ribu pon Wang Chen tidak kalah dengan seniman Raja Beladiri dan bahkan bisa menekan seniman Raja Beladiri. Dan esensi sejati Hei Xiong sangat kental setiap kali dia mengaktifkannya. Selain itu, setiap gerakan tampaknya memenuhi dao surgawi. Kekuatannya juga luar biasa hebat. Dalam konfrontasi langsung seperti itu, meskipun Wang Chen tidak menang, dia juga tidak membiarkan pihak lain menang. Bos, kuat sekali. Di belakang, menyaksikan pertarungan di arena, Kuang Ren terkejut. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah. Matanya penuh kekaguman dan kerinduan. Sebagai seorang maniak pertempuran, dia memiliki keinginan yang kuat dan mengejar pertempuran dan kekuatan. Orang jahat ini, K.R. dan Zilan saling berpandangan. Kekhawatiran mereka sebelumnya sepertinya telah hilang saat ini, hanya menyisakan keheranan. Apakah ini masih pemuda yang dikejar di sekte luar? Dalam dua tahun, dia menjadi sangat kuat. Haha, kakak yang baik, seperti yang diharapkan dari kakakku yang baik. Huff, mari kita lihat apakah orang-orang itu punya alasan untuk menolak kali ini. Kamu ditakdirkan untuk menjadi anggota keluarga Wang. Zhang Hu juga sangat bersemangat, wajahnya memerah. Sebelumnya, ketika dia mencoba mengikat teman-temannya, mereka menolaknya dengan alasan keluarga Wang belum berdiri sendiri dan belum cukup kuat. Tentu saja, alasan utamanya adalah orang-orang ini tidak mau menerima anak laki-laki berusia 17 tahun sebagai bos dan pemimpin mereka. Namun, sekarang Wang Chen telah menunjukkan kekuatan dan bakat yang begitu menakutkan, mereka ingin melihat apa lagi yang akan mereka katakan. Dia sudah sangat menakutkan pada usia 17 tahun. Sulit membayangkan seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan. Orang-orang ini tidak punya alasan untuk menolak. Hahaha, nak, bunuh dia. Wang, uang, cepatlah, aku sudah bisa melihat banyak koin emas melambai ke arahku. Hahaha, nak, sisa hidupku dipercayakan padamu. Siang Kiankan menari dengan gembira, tertawa terbahak-bahak dan bersorak. Dia seperti orang gila. 388. Gemuruh. Itu adalah bentrokan hebat lainnya. Pertarungan dunia Wang Chen sebenarnya memaksa Hei Siong mundur dalam gerakan ini. Tekanan garis keturunan membuat Hei Siong tidak mampu menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Meskipun kekuatan garis keturunan Wang Chen tidak cukup kuat, dan efeknya mungkin tidak terlihat jelas terhadap orang yang lebih kuat darinya. Tapi itu cukup mempengaruhi kinerja mereka. Melawan dunia, terus melawan dunia, Wang Chen menjadi semakin berani saat bertarung, memaksa Hei Siong untuk menyerang. Orang-orang di tribun tercengang, dan pemandangan menjadi sunyi. Yang mulia sebenarnya menekan Raja Prajurit, konsep macam apa ini? Terlebih lagi, yang mulia ini hanyalah yang mulia tingkat kelima yang berusia 17 tahun. Seniman Beladiri yang mulia itu menindas Raja Seniman Beladiri yang sudah terkenal dan memukulinya dengan kejam, bahkan menyebabkan Raja Seniman Beladiri terlihat babak belur dan kelelahan. Gila, menantang surga. Ini hanyalah monster, monster mutlak. Hati semua orang tidak tahan lagi dengan pemandangan seperti itu, dan tidak ada yang tahu harus berkata apa. Pertarungan itu berlangsung selama 5 menit, gila dan intens. Sangat kejam. Dalam pertempuran seperti itu, dalam konfrontasi langsung, Wang Chen tidak dirugikan sedikitpun. Sekarang, dia seperti orang gila, memaksa Hei Siong mundur selangkah demi selangkah. Mereka yang menyimpulkan bahwa Wang Chen pasti akan kalah terkejut dan terkejut saat ini. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Wahaha, bos, bunuh dia. Bunuh dia dengan kejam. Orang gila itu bersemangat. Dia menari dengan gembira seolah dialah yang menekan Hei Siong saat ini. Haha, nak, cepatlah. Aku melihat koin emas berterbangan. Hehehe, cepat bunuh dia. Siang Kiankan juga jarang bersemangat. Di bawah godaan lebih dari 5 juta koin emas, tubuh gemuknya melonjak. Dia telah melupakan dirinya sendiri. Orang jahat, bunuh dia, bunuh dia. KR sepenuhnya menunjukkan kepribadiannya yang nakal dan ceria. Zhang Hu tersenyum. Zilan juga tersenyum. Dia masih terlihat lembut dan murah hati, tetapi dari sedikit rona di wajahnya, terlihat bahwa dia sangat bersemangat. Di medan perang, pedang besar api merah milik Wang Chen terkondensasi menjadi lampu merah yang panjangnya ratusan kaki dan sepertinya mampu membelah langit dan membelah bumi. Gada besar Hei Siong terus menghalangi serangan itu. Dia terus mundur di bawah serangan kuat Wang Chen. Tebasan naga ilahi keempat, pemusnahan ketiadaan. Menekan beruang hitam, Wang Chen menyerang dengan sekuat tenaga. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan langka ini? Pada saat ini, Wang Chen bisa dikatakan semakin gagah saat bertarung. Setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya mampu menggerakkan esensi darah dan meridian di tubuhnya. Setiap molekul darahnya terbakar, setiap molekul esensi sejati melonjak. Derai ketipak. Di bawah konfrontasi intens setiap gerakan, darah di tubuh Wang Chen bergejolak. Energi terus bangkit, dan kekuatan utamanya terus mengembun dan menjadi lebih kuat. Molekul energi di sekitar tubuhnya terus meledak. Perasaan puas muncul di hatinya. Pada saat ini, Wang Chen merasa sangat riang dan terus terang. Dia merasa bahwa pada saat ini, dia adalah makhluk yang maha kuasa. Dibandingkan dengan keterus terangan Wang Chen, beruang hitam diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Di bawah penindasan Wang Chen, dia, seorang raja bela diri tahap satu, sebenarnya mundur selangkah demi selangkah. Ini memenuhi hatinya dengan ketakutan. Setiap gerakan Wang Chen sangat kuat. Kekuatan besar ratusan ribu kilogram bisa menghancurkan segalanya. Ini hampir merupakan batas kekuatan seorang seniman bela diri. Sekarang dia sudah begitu kuat di jajaran yang mulia seniman bela diri, sulit baginya untuk membayangkan betapa kuatnya Wang Chen jika dia masuk ke dalam jajaran raja seniman bela diri dan mulai memahami dao surgawi. Setelah menguasai rute serangan dao surgawi, dia tidak tahu betapa kuatnya dia. Pada saat itu, siapa yang mampu melawannya? Gemuruh. Sebuah kekuatan yang kuat datang lagi, dan dalam sekejap, tangannya menjadi mati rasa. Kekuatan itu langsung mengalir ke tubuhnya, dan organ dalamnya terguncang pada saat ini. Pochi. Setelah mengeluarkan seteguk darah, wajah beruang hitam menjadi pucat. Meski terkejut, pertarungan seperti itu juga membuat darah beruang hitam mendidih. Bagus. Lanjutkan gelombang. Perhatikan pukulan terakhirku. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah menghadapi pertempuran sengit seperti itu. Pada saat ini, metode pertarungan paling langsung membuatnya merasa sudah lama tidak mengalaminya. Karena itu masalahnya, maka dia akan menentukan hasilnya dengan satu gerakan. Wang Chen memiliki kualifikasi untuk membuatnya menggunakan langkah ini. Boom yang menghancurkan bumi. Sambil mengaum, beruang hitam melancarkan serangan balik sambil melawan. Dengan raungan marah, tongkat beruang hitam langsung meledak dengan cahaya hijau-merah. Di bawah lampu hijau, radiusnya mencakup seratus meter. Dengan momentum gunung tai, ia meledak ke arah tanah. Melihat beruang hitam menggunakan kartu truf terakhirnya, wajah Wang Chen serius, dan dia tidak berani gegabuh. Melawan dunia. Darah di tubuhnya mulai mendidih, dan dia menahan letusan pertarungan dunia ini. Setiap molekul darahnya mulai meledak, dan suara tajam keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Wang Chen adalah alam semesta, dan kekuatan seluruh tubuhnya adalah energi alam semesta, semuanya mengalir ke pedang besar api merah. Penggunaan melawan dunia membuat pernapasan Wang Chen dan aliran darah serta ki menghasilkan getaran yang aneh. Samar-samar, sepertinya itu memenuhi pengoperasian Dao Surgawi. Dengan gerakan ini, aura Wang Chen justru melonjak lagi. Lampu merah juga menutupi radius beberapa meter, dan lampu hijau saling terkait. Ya Tuhan, apakah kedua orang ini akan mati bersama? Sangat kuat, sangat kuat. Ini, bahkan seniman bela diri Raja Peringkat Dua tidak akan berani menerima pukulan seperti itu, kan? Wang Chen terlalu kuat. Beruang hitam juga. Siapa yang pada akhirnya akan menang? Melihat mereka berdua telah menggunakan jurus terakhir mereka saat ini, jurus paling kuat, untuk menentukan hasil dalam satu pukulan, mata semua orang membelalak. Sialan beruang hitam, dia sebenarnya tidak menggunakan esensi sejatinya untuk menekan lawan. Di ruang pribadi, pemimpin sekte pembunuh raksasa melihat bahwa beruang hitam masih memilih untuk bertarung langsung, dan ekspresinya sangat jelek. Tujuan mereka dalam pertandingan ini sangat sederhana, untuk membunuh Wang Chen dan menghancurkan keluarga Wang. Tapi sekarang, mereka awalnya mengira kekuatan beruang hitam cukup kuat untuk menghadapi Wang Chen, namun siapa sangka kekuatan Wang Chen juga sangat tidak normal. Bukan itu saja, tidak ada cara untuk sepenuhnya menekan Wang Chen dalam hal kekuatan, jadi mereka memilih untuk menekannya dalam hal True Essence. Kekuatan Wang Chen sangat mengerikan, bisakah True Essence menjadi mengerikan juga? Bahkan jika ada teknik budidaya yang kuat, dengan esensi sejati beruang hitam dari seorang seniman bela diri Raja Peringkat 1, bagaimana mungkin dia tidak menekan Wang Chen? Jika demikian, bagaimana situasinya bisa berkembang hingga saat ini? Pada pukulan terakhir, kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam satu gerakan ini. Momentum jurus keduanya seakan sama-sama berimbang, bahkan jurus Wang Chen pun seolah mampu memandu aliran darah manusia, mampu menimbulkan tekanan pada pembuluh darah lawan. Gerakan macam apa ini? Untuk bisa merasakan tekanan seperti ini dari jauh, lalu apa yang akan dirasakan beruang hitam yang menjadi incaran Wang Chen? Dia pasti sangat terpengaruh dalam hal ini. Beruang hitam sialan, berotot dan tidak punya otak. Jika kamu kalah dalam pertandingan ini, kamu tidak perlu terus hidup. Ekspresi pemimpin sekte pembunuh raksasa sangat jelek, dan dia menatap tajam kedua orang di bawah dan berteriak dengan suara dingin. Seluruh lapangan latihan seni bela diri sekali lagi menjadi sunyi. Mata semua orang terbelalak saat menyaksikan gerakan terakhir kedua orang itu. Mereka ingin melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Semua orang menahan nafas dan menatap dengan mata terbelalak, takut melewatkan momen penting ini. Orang jahat, di tempat istirahat di belakang lapangan latihan seni bela diri, K.R. dan yang lainnya terpaksa mundur beberapa langkah karena momentum ini. Mata mereka penuh kekhawatiran saat mereka melihat ke depan. Hahaha, bum yang menghancurkan bumi, hancurkan segala sesuatu. Saat gada itu jatuh, beruang hitam tertawa riang dan meraung. Gemuruh. Akhirnya, di tengah jalinan lampu hijau dan merah, serta amukan angin, kedua senjata itu saling bertabrakan dengan sengit. Dalam sekejap, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seluruh lapangan latihan seni bela diri bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Debu memenuhi langit, menutupi pandangan semua orang. Energi dan energi pedang yang agung itu seperti ribuan anak panah yang ditembakkan pada saat bersamaan, menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya seperti pisau tajam, menghancurkan segalanya. Mereka meninggalkan jejak yang mengerikan di tanah. Raungan yang memekakkan telinga membuat orang merasa gendang telinganya seperti akan terkoyak. Selain para ahli, orang-orang lainnya menutup telinga. Debu yang memenuhi langit membuat mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi dan tidak dapat melihat apa akibatnya. Siapa yang menang? Setelah ledakan, suasana berangsur-angsur menjadi tenang. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke lapangan latihan seni bela diri, ingin melihat situasi saat ini. Namun sayang sekali debu yang memenuhi langit menghalangi pandangan mereka. Lapangan latihan seni bela diri sunyi, dan tidak ada suara lagi. Bagaimana itu? Siapa yang menang? Bagaimana itu? Yang tersisa di tribun hanyalah keriuhan. Semua orang hanya memikirkan hasilnya. Saat ini, seharusnya hasilnya sudah keluar, tapi terhalang oleh debu. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Wuss! Angin menderu-deru, dan akhirnya debu yang memenuhi langit berangsur-angsur hilang. Adegan itu muncul di depan mata semua orang. Wow! Melihat situasi di lapangan latihan seni bela diri, semua orang menjadi gempar. Keributan dari sebelumnya langsung menjadi sunyi-senyap. Semua orang menatap situasi di lapangan latihan seni bela diri dengan mata terbuka lebar. Saat ini, di lapangan latihan bela diri, Wang Chen dan Beruang Hitam masih dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Kedua senjata mereka diikat erat. Mereka masih dalam posisi menyerang. Tidak ada pemenang. Apa yang salah? Mungkinkah ini seri? Melihat pemandangan ini, penonton pun heboh. Saat ini, dua orang yang berada di lapangan latihan pencaksilat tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka telah membatu. Tidak ada yang bisa melihat apa hasilnya. Apakah ini benar-benar seri? Dan saat penonton sedang berdiskusi, tiba-tiba terjadi pergerakan di lapangan latihan pencaksilat. Retak, retak. Suara garing dari sesuatu yang pecah terdengar. Pada saat ini, gada besar di tangan Beruang Hitam, dalam semburan cahaya hijau, retakan menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Segera, benda itu berubah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Puci. Lalu, Beruang Hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Deng-deng-deng. 389. Buk-buk-buk. Setelah itu, sosoknya tiba-tiba mundur lebih dari sepuluh langkah, dan akhirnya jatuh ke tanah, lumpuh. Kamu kalah. Saat Hei Siong duduk di tanah, sosok Wang Chen muncul di depan Hei Siong dalam sekejap mata. Dia mengarahkan pedang panjangnya ke tenggorokan Hei Siong dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saat ini, wajah Wang Chen juga terlihat sedikit pucat dan lelah. Pertempuran ini sangat sulit baginya. Seorang kaisar seniman bela diri memang seorang kaisar seniman bela diri. Dia jauh lebih kuat dari setengah kaisar martial artis. Dalam pertarungan ini, Hei Siong tidak memilih untuk bertarung langsung dengannya dan langsung melakukan kompetisi paling langsung. Sebaliknya, dia memilih untuk menggunakan keunggulan True Essence Force untuk menekan Wang Chen. Dia percaya bahwa Wang Chen tidak akan menang dengan mudah dan bahkan mungkin tidak bisa menang. Bahkan jika dia ingin menang, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Pertarungan ini membuat Wang Chen benar-benar memahami kesenjangan antara dia dan kaisar seniman bela diri. Di tingkat kaisar seniman bela diri, dia mulai secara bertahap memahami aturan jalan surgawi dan kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan prajurit biasa. Setiap serangan secara samar-samar mengandung kekuatan jalan surgawi dan setiap serangan secara samar-samar sesuai dengan kekuatan jalan surgawi. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditandingi oleh kekuatan sederhana. Kekuatan tempur Wang Chen saat ini paling banyak mampu mengalahkan kaisar seniman bela diri yang baru saja memasuki ranah peringkat satu. Namun, dia belum memahami permukaan jalan surgawi dan kaisar bela diri peringkat satu puncak masih agak sulit baginya. Aku tersesat, kamu sangat kuat. Merasakan jejak udara dingin menyebar dari pedang raksasa itu, Hei Siong mengungkapkan senyuman pahit dan berkata. Jejak kesedihan melintas di matanya dan dia menatap Wang Chen dengan tatapan yang sangat rumit. Dia benar-benar kalah dari artis bela diri terhormat peringkat lima. Namun, meski kalah, dia bukannya tidak menyerah. Kekuatan tempur Wang Chen sangat kuat dan dia yakin akan kekalahannya. Kekuatan tempur yang kuat itu membuatnya yakin dengan tulus. Produk. Saat Hei Siong mengaku kalah, seluruh adegan langsung mencapai klimaks. Wang Chen menang. Dia mengalahkan kaisar senyuman bela diri dengan kekuatan artis bela diri terhormat peringkat lima, dan kekuatan tempurnya yang menantang surga memungkinkan dia untuk menang. Menang? Wang Chen benar-benar menang. Bagaimana ini mungkin? Astaga, beruang hitam benar-benar kalah. Apakah saya salah melihatnya? Ya Tuhan, apakah kamu mengolok-olok kami? Wang Chen benar-benar kuat. Astaga, dia sudah sebanding dengan Raja Prajurit. Kali ini, keluarga Wang benar-benar memiliki dua Raja Prajurit yang memegang benteng. Benar. Cek. 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 Sekarang, keluarga Wang telah mendapatkan pijakan yang kokoh. Membunuh sekter raksasa telah kehilangan banyak muka kali ini. Kekuatan di distrik barat akan menjadi gugup. Gelombang diskusi datang satu demi satu. Wang Chen, Wang Chen, tetap Wang Chen. Topik semua orang terfokus padanya, dan mata semua orang terfokus padanya. Seluruh arena bergetar di tengah keributan. Ya, keluarga Wang, dia harus membangun hubungan baik dengan mereka secepat mungkin. Pria parubaya dari Blood Alliance memandang Wang Chen, menyipitkan matanya, dan bertanya kepada orang di sampingnya. Tali keluarga Wang, pria parubaya dari keluarga Black Flame berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen harus mati. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkembang. Distrik barat, jelas bukan geng naga banjir raksasa. Pemimpin geng naga banjir raksasa mendengus dingin. Membunuh sekte raksasa adalah sampah. Sialan itu Wang Chen. Bunuh beruang hitam. Sampah tidak berguna bagi kita. Di ruang pribadi sekte pembunuh raksasa, pemimpin sekte pembunuh raksasa berkata dengan dingin kepada orang di sampingnya tanpa sedikitpun emosi. Pemimpin, beruang hitam adalah Raja Prajurit. Ini, pria parubaya lain di sampingnya berkata dengan cemas. Seorang Raja Prajurit mungkin bukan yang terbaik di Kota Dosa, tapi dia jelas merupakan salah satu yang terbaik. Untuk suatu kekuatan, jumlah prajurit raja secara langsung menentukan kekuatan mereka. Jika mereka membunuh salah satu prajurit raja mereka sendiri seperti ini, bukankah itu akan memberikan kesempatan kepada musuh untuk mengambil keuntungan dari mereka? Hef, kami, sekte pembunuh raksasa, tidak kekurangan Raja Prajurit peringkat satu. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki orang-orang itu di belakang kita. Pemimpin sekte pembunuh raksasa berkata dengan dingin. Awalnya, dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk membunuh Wang Chen, tapi sekarang, memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kamar pribadi lain dan mengerutkan kening. Jika orang-orang itu menyalahkannya, itu akan merepotkan. Beruang hitam harus mati dan membayar harga atas kegagalannya. Di saat yang sama, semua kekuatan di ruang pribadi lainnya terkejut saat ini. Bukan karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen membuat mereka tidak bisa duduk diam, namun bakat yang ditunjukkan oleh Wang Chen membuat mereka bergidik. Artis bela diri terhormat peringkat lima bisa membunuh Raja Prajurit. Ketika dia masuk dalam jajaran King Warriors, siapa yang bisa menghentikannya? Apalagi saat ini Wang Chen baru berusia 17 tahun. Sungguh menakutkan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Hahaha, leader, kamu terlalu kuat. Hahaha, di tempat peristirahatan, Kuang Ren bersorak keras. Pertempuran ini sangat menyayat hati. Sekarang, Wang Chen akhirnya menang. Prosesnya sangat intens dan tidak ada bahaya. Dia mengalahkan lawannya sepuasnya. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada beruang hitam untuk menekan atau melakukan serangan balik. Ini cukup membuat darah orang mendidih. Nak, aku sangat mencintaimu. Hehehe, koin emas, koin emas, langit penuh koin emas melambai ke arah kita. Kita tidak kekurangan uang, hahaha, siang kiankan pun bersorak kencang. Lemak di sekujur tubuhnya bergetar dan menari-nari dengan sorak-sorainya, membuat orang gemetar ketakutan. 5,6 juta koin emas, ini adalah angka yang cukup membuat orang menjadi gila, angka yang membuat semua orang iri. Dengan pengumuman hasil pertandingan, Wang Chen menyingkirkan pedang besar api merah dan perlahan menuruni panggung. Jika kamu tidak bisa tinggal di sekter raksasa, kamu bisa datang ke keluarga Wangku. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen berbalik dan berkata kepada beruang hitam. Kepribadian beruang hitam yang lugas dan lugas membuat Wang Chen ingin mengikatnya. Pertandingan ini telah berakhir, dan beruang hitam gagal, menghancurkan rencana sekter raksasa untuk membunuhnya. Bisa dibayangkan perlakuan seperti apa yang akan diterima beruang hitam jika dia kembali. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa dia, seorang raja prajurit, telah kalah dari prajurit terhormat yang tersebar di seluruh kota dosa akan membuat hari-hari beruang hitam menjadi sangat sulit. Ini mungkin merupakan pukulan yang lebih berat bagi seseorang daripada kematian. Dalam hal ini, masa depan beruang hitam akan sangat sulit. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengikat raja prajurit seperti dia. Saat dia mengalami lebih banyak hal, dan saat keluarganya menetap di kota dosa, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bantuan yang dapat diberikan oleh orang kuat kepadanya. Seorang raja prajurit dapat memberikan banyak bantuan kepada keluarga Wang. Keluarga Wang, haha, saya dari sekter raksasa. Sayang sekali, jika itu terjadi dua tahun lalu, saya akan bergabung dengan keluarga Wang Anda tanpa ragu-ragu. Ekspresi rumit muncul di mata beruang hitam saat dia tersenyum pahit. Pintu keluarga Wang Ku akan selalu terbuka untukmu. Wang Chen berkata sambil tersenyum sambil menatap beruang hitam dalam-dalam. Wang Chen lebih menyukai kepribadian beruang hitam. Jika beruang hitam langsung menyetujuinya, itu akan membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Lagi pula, jika dia bisa berpindah sisi satu kali, dia bisa berpindah sisi dua kali. Orang seperti itu tidak bisa diandalkan. Wang Chen, aku menantikan pertumbuhanmu. Jika ada kesempatan, aku akan menantangmu lagi. Melihat Wang Chen berbalik dan pergi, beruang hitam berdiri dengan susah payah dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat punggung Wang Chen. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju tempat peristirahatan di sisi lain. Saudaraku, lumayan, sangat kuat. Cek, cek, cek. Beruang hitam dianggap berada di puncak prajurit raja peringkat satu. Anda sudah memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi prajurit raja peringkat satu. Kembali ke tempat istirahat, Zhang Hu menepuk bahu Wang Chen dengan senyuman di wajahnya. Kekuatan tempur Wang Chen juga membuat Zhang Hu takjub. Dibandingkan lebih dari sebulan yang lalu, Wang Chen telah meningkat pesat. Hahanak, aku akan cari uang. He he, aku tidak akan banyak bicara. Akhirnya kita tidak butuh uang lagi. Adapun siang kian kansus, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia buru-buru berlari keluar dari tempat istirahat setelah mengucapkan kata-kata itu. Keributan dan kemeriahan di arena masih terus berlangsung. Wang Chen, sebaliknya, meninggalkan arena bersama sekelompok orang dan menuju keluarga Wang. Keluarga Wang sedang gempar saat ini. Dengan berita tentang Wang Chen mengalahkan Raja Prajurit, semua orang bersemangat. Seorang prajurit yang mulia mengalahkan seorang Raja Prajurit sudah cukup untuk membuat siapapun bersemangat. Terutama karena prajurit yang mulia ini sekarang adalah kepala keluarga dan bos mereka. Sekarang dia baru berusia 17 tahun, semua orang dipenuhi dengan antisipasi akan masa depan keluarga Wang. Dengan sedikit kelelahan, Wang Chen kembali ke kamarnya dan menghela napas panjang. Pertarungan ini tidak sesederhana yang terlihat oleh orang lain. Dalam pertempuran sengit tersebut, bahkan Wang Chen, dengan kekuatan fisiknya yang tidak normal, menderita beberapa luka dalam saat ini. Mengambil sisa botol Bell Milt dan meneteskan setetes ke mulutnya, Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dia perlu pulih secepat mungkin. Hanya tinggal dua hari lagi sebelum pembukaan abad pertengahan. Sudah waktunya berangkat ke Pegunungan Brambles untuk mempersiapkan masalah ini, pikir Wang Chen dalam hati. Setelah berkultivasi, sebagian besar luka Wang Chen telah pulih, dan dia tidak lagi menjadi penghalang. Pertarungan sengit telah membangkitkan sebagian energi di tubuhnya. Pada saat ini, Wang Chen mulai maju ke arah prajurit terhormat peringkat enam. Manfaat dari pertempuran yang intens sudah terbukti dengan sendirinya. Pertarungan hidup dan mati semacam ini dapat membawa peningkatan paling langsung dan secara langsung merangsang energi garis darah bela diri ilahi, yang sangat bermanfaat bagi Wang Chen. Dong 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 Saat Wang Chen sedang memikirkan tentang masalah selanjutnya menuju abad pertengahan, ada serangkaian ketukan tergesa-gesa di pintu. Dengan sedikit keraguan, Wang Chen membuka pintu dan melihat sosok eksentrik di depannya. Bos, cepat, cepat keluar. Eksentrik melihat Wang Chen dan menariknya ke arah aula. Apa yang salah? Wang Chen bertanya dengan ragu. Beruang hitam. Saat Fatih kembali tadi, dia melihat beruang hitam dikejar. Kemudian, saudara Zhang Hu membawa kami keluar dan menyelamatkan beruang hitam. Dia ada di aula kita sekarang. Pergi dan lihat. Kata eksentrik dengan sedikit kemarahan dan kegembiraan. Beruang hitam dikejar. Mendengar kata-kata eksentrik, mata Wang Chen membelalak dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung mengerti. 390. Setelah menerima berita ini, Wang Chen tidak ragu-ragu dan bergegas ke aula bersama Kuang Ren. Memasuki aula, Wang Chen melihat beruang hitam yang berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Saat ini, beruang hitam terengah-engah. Wajah aslinya yang gelap menjadi sedikit pucat dan ada beberapa luka di tubuhnya. Zhang Hu, Keer, Zilan, Siang Kian Kan dan yang lainnya semuanya ada di sini dan ekspresi mereka sedikit jelek. Melihat Wang Chen, beruang hitam mengungkapkan ekspresi rumit saat dia memandang Wang Chen dan berkata, kamu benar. Memikirkan betapa banyak yang telah dia lakukan untuk sekte pembunuh iblis dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak darah yang telah dia tumpahkan, dia tidak pernah mengeluh. Namun kini, karena kegagalannya, ia diburu oleh bangsanya sendiri. Awalnya, ketika Wang Chen meninggalkan arena, dia mendengus dan tidak menganggapnya serius. Siapa sangka hal itu akan terwujud begitu cepat? Ini memberinya perasaan sedih. Membunuh sekte iblis berhasil. Wang Chen bertanya, Siapa lagi selain sekte pembunuh iblis? Orang-orang ini terlalu kejam. Huff, bukankah mereka baru saja kalah? Mereka sebenarnya mengirim orang untuk memburu kita. Huff, sungguh tidak tahu malu. Keer memarahi dengan marah. Sembuhkan lukamu dulu, sisanya kita bicarakan nanti. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu, jika aku di sini, sekte pembunuh iblis pasti akan datang mencariku. Jika saatnya tiba, tidak baik melibatkanmu. Beruang hitam memperlihatkan senyuman pahit dan bangkit dengan susah payah untuk pergi. Tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang takut akan masalah, dan tidak ada alasan bagi kami untuk takut. Selama Anda mau, pintu keluarga Wang akan terbuka untuk Anda kapan saja. Ada tempat untukmu di keluarga Wang kapan saja. Sekarang setelah keluarga baru terbentuk, semua posisi senior kami kosong. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi tetua keluarga Wang. Kami akan maju dan mundur bersama. Adapun sekte pembunuh setan, kami tidak akan takut. Cepat atau lambat, kita akan menjadi musuh. Jika mereka ingin memakan keluarga Wang, itu tidak akan mudah. Huff, kecuali mereka tidak ingin melanjutkan di distrik barat, saya yakin pasukan lain akan dengan senang hati menusuk mereka ketika mereka menderita kerugian besar. Wang Chen mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Membunuh sekte Luo, dia, Wang Chen, tidak pernah takut. Baiklah, karena orang jahat itu sudah mengatakannya, kamu tidak perlu khawatir lagi. Ke, R dengan cepat menggema. Gadis kecil ini adalah tipe orang yang suka membela ketidakadilan dan ikut bersenang-senang. He he, karena bosku sudah bilang begitu, yakinlah. Tinjuku sudah mulai mengaum. Jika orang-orang itu berani datang, aku akan membiarkan mereka merasakan kekuatan sihir kerisan besarku dan tinju ilahi banteng surgawi. Kuang Ren mengayunkan tinjunya dan meraung keras. Nama asli dari Skiox Divine Fish adalah Skyshock Divine Fish, dan itu adalah teknik tinju tingkat bumi yang diperoleh Wang Chen setelah membunuh pelindung Geng Wim Raksasa di Pegunungan Brambles. Sekarang setelah dia kembali, dia memberikannya kepada Mat Man juga. Orang ini dengan paksa mengubah namanya menjadi nama yang tidak mencolok. Nama cantiknya sangat menarik perhatian, tapi dia diejek dengan kejam oleh KR dan yang lainnya. Itu dia, orang-orang dari sekte pembunuh Luo tidak punya hati. Mengapa Anda masih membicarakan kesetiaan dengan mereka? Bergabunglah dengan keluarga Wang saya, dan kami akan menghancurkan sekte pembunuh Luo bersama-sama. Mata kecil Siang Kiankan menoleh, menyipitkan mata sambil tersenyum, dan buru-buru membuju. Tidak ada keraguan bahwa orang ini mulai membuat rencana lagi. Bergabung dengan King Warrior jelas merupakan hal yang baik bagi keluarga Wang saat ini. Dengan cara ini, dengan kekuatan tempur Raja Prajurit Wang Chen, bahkan jika keluarga Wang memiliki tiga Raja Prajurit, siapa yang berani meremehkan mereka? Mari kita lihat apakah kelompok serigala darah dan hantu masih berani memandang mereka dengan iri. Melihat ekspresi tulus Wang Chen dan merasakan kepedulian orang lain, terutama di sini, dia merasakan suasana khusus yang tidak bisa diarasakan sama sekali di sekte pembunuh Luo. Jelas sekali bahwa semua orang mengikuti Wang Chen dengan sepenuh hati. Dia merasakan aura khusus dari Wang Chen yang membuat orang mempercayainya tanpa alasan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, jika itu masalahnya, saya tidak akan menolak. Sekarang tidak ada tempat bagiku di sekte pembunuh Luo, dan tidak ada tempat bagiku di distrik barat. Karena Anda tidak keberatan, saya akan bergabung. Adapun menjadi seorang penatua, lupakan saja. Saya orang yang kasar, dan saya melakukan pekerjaan kasar. Saya tidak membutuhkan gelar-gelar itu. Bagus, hahaha, beruang hitam, aku menyukainya. He he, jika kita mengikuti bos, kita pasti bisa menaklukkan kerajaan besar. Mendengar perkataan beruang hitam, mata Matman berbinar, dan dia berkata sambil tertawa. Persetujuan langsung dari beruang hitam juga membuat Wang Chen dan yang lainnya sangat gembira. Prajurit raja lainnya bergabung dengan keluarga Wang, dan kekuatan keluarga Wang semakin meningkat. Sekarang mereka memiliki tiga prajurit raja, di distrik barat, kekuatan mereka setidaknya bisa menduduki peringkat lima besar. Dibandingkan dengan Blood Wolf peringkat kelima saat ini, mereka jauh lebih kuat. Blood Wolf hanya memiliki dua King Warriors. Di sisi lain, grup hantu saat ini menduduki peringkat ketujuh. Dengan dua King Warriors pemula, mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi keluarga Wang. Setelah beruang hitam membuat keputusan, dengan bantuan Matman, dia pergi berobat. Dengan bantuan Bell Lotion, dia bisa pulih dengan cepat. Hahaha nak, kali ini kita mendapat untung besar. Cek cek cek, 5,6 juta koin emas dan seorang King Warrior, hahaha. Kompetisi ini sangat berharga. Setelah beruang hitam pergi, siang kiangkan tiba-tiba bersorak kegirangan. Kali ini, mereka dianggap telah membunuh dua burung dengan satu batu. Sekte pembunuh Luo adalah sebuah masalah. Kita harus berhati-hati. Saya akan menghubungi dua teman untuk datang nanti. Saya yakin dengan kekuatan dan bakat Anda, tidak akan menjadi masalah untuk membuat mereka bergabung dengan kami. Salah satunya adalah seorang Raja Orde Pertama, dan yang lainnya adalah yang terhormat Orde Kesembilan. Keduanya akan sangat membantu kita. Zhang Hu berkata dengan sungguh-sungguh. Membunuh Sekte Luo seharusnya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan melewatkan pembukaan Tanah Kuno Tengah. Saat ini, mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap kita. Selama periode waktu ini, kita harus memperkuat kekuatan kita sendiri sebanyak mungkin dan bersiap untuk membuka wilayah baru. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan sedikit mengernyit. Dia kemudian menoleh kesiang kiankan dan berkata, kapan kita bisa memulai ekspansi skala besar? He he, kita punya 5,6 juta koin emas sekarang. Ditambah dengan uang yang kami peroleh beberapa hari yang lalu, kami memiliki sekitar 10 juta koin emas dalam bentuk dana cair. Kita bisa membangun 5 jalan. Pada saat yang sama, dengan dana yang diperoleh dari pembangunan jalan, kami dapat membangun setidaknya 8 jalan. Pada saat yang sama, kita dapat merekrut 3 prajurit raja dan 20 artis bela diri terhormat tingkat tinggi dengan harga tinggi. Kita bisa memberi mereka dana ketenaga kerjaan senilai lebih dari 1 tahun. Tentu kalau pasar kita bagus, hasilnya tidak masalah. Siang kiankan dengan cepat menganalisis situasi di depannya. Di Sin City, ada karakteristik khusus, yaitu mempekerjakan ahli yang tidak bergabung dengan organisasi manapun untuk membantu mereka. Dan perekrutan seperti ini membutuhkan banyak uang. Selama Anda punya uang, Anda bisa mempekerjakan cukup banyak ahli untuk membantu Anda bertarung dan menjadi tentara bayaran jangka pendek. Dan profesi semacam ini sangat umum di Sin City. Siang kiankan berencana mengambil rute ini. Lagi pula, jika dia ingin mengandalkan rakyatnya sendiri untuk berkembang pesat, kecepatannya akan sangat lambat. Terlebih lagi, bahkan keluarga uang sendiri pun harus diberi sejumlah uang tetap. Itu seperti gaji, dan mereka harus diberi dana yang cukup. Ini juga merupakan alasan mengapa membangun kekuatan di Sin City memerlukan jumlah uang yang sangat besar. Di sini, setiap anggota harus membayar hampir 10 kali lebih banyak daripada di luar. Mem, kalau begitu, kapan kita bisa mulai berkembang? Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melawan sekte pembunuh iblis? Wang Chen merenung sejenak dan terus bertanya. Saat ini, di distrik barat, hanya sekte pembunuh iblis peringkat pertama, geng api merah peringkat kedua, dan sekte harimau naga peringkat ketiga yang dapat menarik perhatian Wang Chen. Sedangkan sisanya, Wang Chen tidak mengkhawatirkan mereka. Dan sekarang, Wang Chen dan yang lainnya tidak diragukan lagi berdiri di sisi berlawanan dari sekte setan pembunuh. Oleh karena itu, sekte pembunuh iblis adalah ancaman terbesar, dan juga yang paling perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. He he, uang membuat dunia berputar. Kita tidak kekurangan uang sekarang. Jika sekte pembunuh iblis mengejar kami, kami akan memberikan uang kepada mereka dan mempekerjakan cukup banyak ahli. Saya yakin mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Jika kami terus berkembang dengan kecepatan ini, beri saya waktu 3 bulan, dan kami akan menghancurkan grup spektra dan mengusir grup serigala darah. Kami akan mampu menjadi kekuatan keempat yang sebanding dengan tiga kekuatan teratas di distrik barat dalam waktu 3 bulan. Bersamaan dengan perekrutan, kita akan mampu menantang sekte setan pembunuh. Siang Kiankan mengungkapkan senyuman gembira. Dengan 10 juta koin emas di tangannya, itu sudah cukup baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Perhatikan tindakan sekte pembunuh iblis. Percepat pembangunan dan perluasan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Saudaraku, ku dengar abad pertengahan akan dibuka lusa. Apakah kamu benar-benar pergi? Zhang Hu memandang Wang Chen dan bertanya dengan cemas. Pembukaan abad pertengahan sudah dekat. Dengan kekuatan Wang Chen, Zhang Hu tidak bisa merasa nyaman. Ya, aku harus pergi. Saya berencana berangkat besok pagi. Aku harus merepotkan kakak untuk menangani masalah ini di sini. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini di sini. Teman-temanku seharusnya bisa segera bergabung dengan kita. Sedangkan kamu, kamu harus lebih berhati-hati. Itu aku akan menyerahkan masalahnya padamu. Wang Chen menghela nafas dan berkata. Karena Zhang Hu memegang benteng, dan sekarang Raja Beruang Hitam seniman bela diri telah bergabung, kemungkinan besar seniman bela diri raja lainnya dan seniman bela diri terhormat tingkat tinggi akan bergabung. Ini jelas merupakan kabar baik bagi Wang Chen. Dia juga bisa menuju ke pegunungan ekonomi dan memasuki abad pertengahan dengan pikiran tenang. Setelah semua pengaturan dibuat, masalah tersebut ditutup. Keluarga Wang terus berkembang ke arah yang baik dan terus tumbuh lebih kuat. Keluarga yang berdiri di puncak Rajaan Tianfeng secara bertahap bangkit dan muncul di mata dunia. Wang Chen percaya bahwa keluarga Wang saat ini akan mampu melangkah lebih jauh dan menjadi lebih kuat dari keluarga Wang di masa lalu. Dia ingin memimpin keluarganya untuk berdiri di puncak perbatasan utara dan seluruh benua. Cedera Beruang Hitam dengan cepat dikendalikan dengan bantuan Loh Shen. Dia yakin dalam beberapa hari, dia akan bisa pulih sepenuhnya. Seperti yang diharapkan Wang Chen, sekte pembunuh iblis sangat marah ketika mereka menerima berita itu. Namun, mereka hanya bisa menyembunyikan kemarahan mereka untuk sementara dan menyimpannya di dalam hati. Setelah istirahat malam dan penyesuaian, Wang Chen berangkat menuju abad pertengahan keesokan harinya. Saat ini, seluruh perbatasan utara berada dalam kekacauan karena abad pertengahan. Tidak hanya Wang Chen, tetapi semua sekte besar, keluarga besar, kerajaan besar, dan kekuatan besar juga telah mengirim orang-orangnya ke abad pertengahan. Di kota Dosa, hampir semua kekuatan besar telah berkumpul di Pegunungan Ekonomi. Terima kasih.